Ya, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Ya, baik Bapak-Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini saya akan bawakan materi tentang BIM workflow in Rhinoceros and others. Others itu maksudnya bagaimana kita menggunakan software Rhinoceros ini untuk berkolaborasi dengan software-software yang lain. Jadi biasanya pada saat kita memulai sebuah ini ya, kita memulai atau memutuskan menggunakan software untuk kebutuhan arsitektur. Ya, entah itu software yang berbasis CAT, entah itu software sifatnya untuk sketsa, 3D modeling, bahkan sampai software yang berbasis BIM. Biasanya ada tiga permasalahan atau tiga latar belakang. Kenapa sih kita memilih software tersebut? Ya, pertama, kalau kita bicara tema yang kekinian ya, temanya BIM, selalu pertanyaannya bisa nggak sih software Rhinoceros itu membuat BIM modeling? Ya, kalau sudah bisa BIM modeling, biasanya bisa nggak untuk generate dari 3D modelnya atau dari 3D modelingnya jadi gambar-gambar kerja atau gambar-gambar dua dimensi? Ya, karena kita tahu pada saat kita membuat modeling ya, modeling sebuah bangunan, masalahnya adalah kalau kita pakai, ya sebut saja misalnya software SketchUp gitu ya, SketchUp 3D modelnya udah bagus nih, klien udah setuju, kemudian saatnya untuk di-breakdown jadi gambar kerja. Ya, mungkin kita akan menggunakan SketchUp, kita coba slicing, kita masukkan ke SketchUp layout, ya. Atau misalnya sebaliknya kalau di AutoCAD, kita bikin dua dimensinya dulu, kemudian kita bikin tiga dimensinya. Ya, kita sadar kalau proses itu terpisah-pisah, ya. Ya, berbeda dengan software BIM pada umumnya yang memang sudah dibuat tiga dimensi dengan segenap informasi di dalamnya. Ya, jadi masalahnya kenapa sih kita perlu gambar-gambar dua dimensi supaya kita bisa breakdown gambar ini untuk berkolaborasi dengan stakeholder di dalam proyek kita. Ya, entah itu misalnya teknik sipil, entah itu insinyur untuk MEP, ya, atau itu untuk supplier material, dan seterusnya. Nah, kemudian kebutuhan yang ketiga itu apakah itu IFC ready? Ya, IFC itu maksudnya Industrial Foundation Classes, ya, artinya file yang kita gunakan ini bisa enggak sih untuk berkolaborasi atau dikirim ke software-software arsitektur lainnya. Ya, misalnya kita bikin di Rhino, terus tiba-tiba ada partner kita atau rekan kerja kita pakai BIM. Bisa enggak sih kalau dari Rhino kirim ke BIM atau sebaliknya, ya, atau ke software-software lainnya, ya, misalnya Solidworks, atau Revit, atau apapun itu. Ya, nah, jadi di sini saya coba jelaskan bahwa Rhinoceros, ya, Rhinoceros yang biasanya didukung dengan plug-in visual art, akan membuat 3D model dengan dasar associative data, ya, artinya associative data itu di dalamnya terdapat informasi seperti layarnya BIM. Jadi kalau kita mau bikin views atau tampilan beberapa gambar kerja, misalnya plan views, section views, dan seterusnya, itu akan lebih gampang kalau kita menggunakan visual art ini. Kemudian dalam visual art ini juga mungkin kita untuk membuat schedule, ya, atau kita mau bikin list material atau list BQ yang kita perlukan untuk merealisasikan proyek. Ya, jadi sebetulnya visual art ini adalah sebuah plug-in yang dirancang untuk mendukung software Rhinoceros. Sebetulnya kalau menurut saya ini adalah jawaban dari permasalahan kita di, baik itu di ranahnya akademik maupun di ranahnya industri. Ya, artinya apa? Kalau kita lihat biasanya persepsi ya, persepsi pada umumnya software Rhinoceros itu berbasis surface, artinya Rhinoceros akan mendukung untuk obyek-obyek yang sifatnya kompleks. Misalnya kita mau bikin bangunan yang mirip kayak bangunannya sahadit, misalnya gitu. Ya kan? Kalau misalnya bangunannya seperti bangunan sahadit, kalau kita bikin di sketchup, kita pakai mesh, akibatnya gambar atau obyek 3D-nya jadi hitam semua kalau di dalam set-up. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam Revit, Revit memungkinkan untuk itu. Tapi masalahnya terkadang Revit itu membutuhkan PC atau power dari komputer yang cukup besar ya, graphic card-nya harus kuat, kemudian RAM-nya juga harus tinggi, dan seterusnya. Nah, gimana sih caranya kita, tanda kutip, kita mengakali supaya kita mau tidak terlalu kompleks modelingnya, tapi juga mumpuni untuk feature-feature-nya, seperti feature bikin gambar dena, bikin gambar potongan, kita mau bikin schedule, dan seterusnya. Nah, visual art punya feature seperti itu, dan kalau kita mau lebih advance lagi, misalnya di BIM bisa ini loh, disebut saja ya, misalnya software Revit atau Articad bisa ini loh, di visual art nggak bisa. Ya, tapi temanya adalah pada saat kita membutuhkan feature yang lebih tinggi, atau feature yang lebih advance atau lebih spesifik untuk keputusan kita, kita bisa kirim file tersebut ke software lainnya. Ya, nanti saya akan ada, sesinya saya jelaskan tentang itu. Yang pertama, saya akan tunjukkan, ini sebuah video. Ya, dalam video ini kita bisa lihat bagaimana obyek tiga dimensi, obyek tiga dimensi di dalam rhinoceros, kemudian properties-nya juga sudah disusun, kalau kita lihat di pojok kiri atas, ada tulisannya ground floor, ya. Jadi ini adalah windows-nya khusus memang dibuat sebagai untuk menunjukkan denah dari tangunan. Ya, kalau kita lihat biasanya di sebelah kanan properties-nya, kita bisa lihat ada ketinggian section-nya, berapa sih untuk membuat denah tersebut. Ya, kemudian dari gambar ini kita juga bisa lihat bagaimana sebuah obyek tiga dimensi itu dibuat gambar potongannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar potongan, kalau selama ini gambar potongan itu bisa cuma lurus saja, ya. Karena saya juga berpraktik di interior dan juga ngajar di bidang interior, kadang-kadang kita juga perlu potongan yang bisa berbelok. Jadi potongannya nggak dari seluruh saja, tapi bisa dibelokkan. Nah, di sini kita bisa lihat bidang pemotongnya bisa berbelok, ya. Artinya kalau berbelok ada ruangan yang nggak mau kita potong, kita bisa hindari, atau misalnya di bagian tersebut ada furniture, jadi bisa kita hindari. Nah, kemudian setelah kita bisa bikin potongan dalam gambar kerja ini, ya, nah ini juga potongannya juga bisa di custom, ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, sejauh mana bidang yang mau kita potong, yang mau kita tunjukkan. Oke, setelah ini kita akan lihat kalau gambar ini sudah dipotong pada obyek tiga dimensinya, berarti yang kita perlukan adalah gambar potongan dalam bentuk dua dimensi, atau gambar kerjanya, ya. Untuk kita kasih dimensi, kita kasih keterangan di dalam gambar tersebut. Oke, sepertinya... Saya coba majukan dulu. Oke, berarti di video berikutnya, Oke, di sini kita lihat tadi pada bagian ini, S1 kalau kita lihat, section nomor 1, ya, itu bisa di-generate langsung menjadi gambar potongan. Ya, kemudian gambar ini sifatnya juga generatif, artinya setiap kali kita menggeser bidang pemotongnya, bidang S1 itu, maka gambar yang ada juga otomatis berubah. Jadi, semua propertinya juga ikut berubah. Jadi, menurut saya kalau kita masih di jamannya pakai AutoCAD, pada saat kita harus melakukan koreksi di bagian potongan, misalnya potongannya potongan AA gitu ya, kemudian tiga dimensinya berubah, otomatis kita harus merubah gambarnya, atau misalnya kita dalam di BIM, kita harus menambahkan atau merubah propertis. Ya, kalau bisinya kita nggak terlalu mumpuni, maka kita perlu waktu lebih lama untuk memproduksi gambar dua dimensinya atau gambar kerjanya. Ya, kemudian gambar ini juga, kalau kita butuhkan untuk gambar-gambar, misalnya kita mau bikin color plan, atau kita mau bikin color section yang digunakan untuk kebutuhan presentasi, misalnya dikirim ke Photoshop atau dikirim ke Corel Draw, ya, kita bisa explode, kemudian kita buka kembali di Photoshop atau di Corel Draw atau software-software grafis lainnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat attributes-nya juga bisa di-edit, attributes dari visual art ini. Ya, jadi sebetulnya fiturnya sudah menurut saya, menurut saya sebagai pengguna, ya, fiturnya sudah cukup menjawab dari kebutuhan dari dalam berpraktek arsitektur. Jadi, di dalam local industry, kita bisa lihat kalau kita mau kasih blocking warna hitam atau kita mau kasih blocking dengan hedge, misalnya. Ya, kita bisa siapkan pada saat kita membuat gambar atau obyek tiga dimensinya. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya juga terpotong dengan baik. Ya, kita mungkin biasanya kalau kita pakai, ya, software lain seperti SketchUp gitu ya, suka ada glitch atau ada garis-garis yang tidak terpotong dengan sempurna. Ya, kadang kita juga bingung yang mungkin kita tanpa sengaja, salah satu anggota tim kita import modelnya dari filenya 3D Max, ya, atau filenya, apa, Archicad misalnya. Nah, kemudian gambar potongannya atau gambar DNA-nya tidak terproduksi dengan sempurna. Nah, gambarnya pasti ada kesalahannya. Tapi di Rhinoceros, kita bisa dimungkinkan untuk membuat gambar-gambar dua dimensi atau gambar kerja ini yang lebih, menurut saya lebih mulus ya, lebih bersih sehingga memudahkan kita untuk melakukan editing di tahapan selanjutnya. Kalau kita mau kasih dimensi, kita mau kasih keterangan, dan seterusnya. Kemudian, Oke, ini sudah. Saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian, yang populer beberapa tahun belakangan ini, ya, mungkin 10 tahun terakhir ini, software itu diharapkan punya smart architecture object. Ya, artinya pada saat kita mau membuat pintu, jendela, kita bisa, kita bisa bikinnya secara otomatis. Ya, bisa kita download dari internet atau kita bikin sendiri. Ya, yang populer itu adalah kita bikin dinding, kita bikin balok, kolom, pintu, jendela, tangga, railing, atap, dan seterusnya. Bahkan sampai yang paling sering digunakan, kalau di level akademis biasanya mahasiswa membutuhkan obyek-obyek seperti furniture gitu ya, supaya mereka bisa presentasi dengan baik ke dosennya atau teman-temannya misalnya, seperti itu. Nah, di dalam, pada saat kita menggunakan visual art, visual art juga ada feature seperti itu. Ya, mungkin feature ini kalau kita kenal di SketchUp, namanya components, ya, kalau di Revit pakai family ya, biasanya. Nah, dalam, dalam software Rhinoceros dan visual art juga ada feature-feature seperti itu. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ya, kita bisa lihat kalau kita mau bikin curtain wall, atau kita mau bikin cladding, atau kita mau bikin, apa ya namanya, mullion, ya, kalau kita mau bikin bangunan. Kalau tower gitu ya, kalau kita mau bikin fasadnya, bagaimana bidang pelapisnya, nah, kita bisa gunakan feature-feature seperti ini. Ya, kalau kita lihat di bagian tengah ini, kita bisa bikin dinding kaca, dinding kacanya juga bisa, kalau kita mau bikin melengkung, ya, karena basic software-nya adalah Rhino, ya, bikin lengkung pasti akan hasilnya juga akan lebih sempurna. disini saya akan tunjukkan ini untuk membuat jendela ya, opening, jadi, pintu jendelanya, jadi pintu jendelanya menggunakan smart architecture object tadi. Nah, kemudian yang menarik, ya, architecture object-nya, atau object-object bukaan pintu dan jendela itu, juga bisa di-generate dua dimensi secara otomatis. kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat, otomatis gambar detail pintu dan jendelanya akan langsung dikumpulkan di satu rangkaian gambar. Jadi, kalau kita mau bikin door window schedule, ya, atau detail-detail pintu dan jendela, kita, kita nggak perlu bikin satu persatu lagi. Kita nggak perlu ngecek DNA-nya seperti apa, ngecek potongannya, dan seterusnya. Ya, yang menarik juga, visual art ini langsung membuat gambar-gambar detail ini lengkap dengan ukurannya. Ya, kalau kita lihat di sini, sudah ada ukurannya. Ya, tinggal kita saja yang ngasih, kita ngasih kode dari door windows-nya. Ya, saya rasa kalau ngasih kodenya kan nggak terlalu sulit ya. Jadi, door windows ini bukan hanya untuk door windows yang sifatnya standar, yang kotak seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini bangunannya Villa Savoy dari Le Corbusier, kan ada jendela yang bentuknya segitiga. Itu juga di-generate sebagai gambar dua dimensi di software ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana gambar dua dimensi tadi disiapkan dalam satu schedule. Nah, di sini ini otomatis gambar yang tadi kita buat bisa dibuatkan objek CSV-nya. Saya rasa ini bisa CSV, artinya CSV ini adalah list yang kita buat dalam gambar, dalam Rhino, itu bisa kita kirim ke software lain seperti Excel atau Google Docs. Jadi, schedule-nya sudah lengkap, kuantitinya berapa, ukurannya berapa, jumlahnya berapa. Jadi, ini tentu saja akan mempermudah sekali atau mempercepat proses ini ya, proses drafting sama proses produksi dokumen proyek. Nah, di sini kita juga bisa custom style dari list yang kita buat tadi, yang dari daftar yang kita buat. Kita bisa taruh di situ, misalnya kita mau melampirkan luasannya, luasannya dari bukaan. Kita tinggal tulis saja area-nya berapa, kemudian mau nulis volume, dan seterusnya. Kalau mungkin ada catatan spesifik, kita juga bisa tambahkan di dalam table fields ini atau dalam table yang kita buat. Nah, kita lihat di sini ada table styles-nya, terdiri dari ada, kalau kita mau taruh openings, kita mau taruh spaces, kita mau taruh dinding ya, kalau kita mau tahu luasannya berapa sih, ruang A, ruang B, ruang C, kita bisa, ini kan yang populer kalau kita pakai Revit ya, biasanya luas ruang A berapa, luas ruang B berapa. Nah, ini juga memungkinkan di dalam rhino visual art ini. Kita bisa lihat, oh ternyata kuantiti dari dindingnya sekian-sekian, kemudian stylenya, oh ini dinding tebal 20, ini dinding kaca, ini dinding tebal 100, ternyata kuantiti dari dinding partisi, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di sini, file yang kita buat, list yang kita buat, bisa kita kirimkan ke Excel. Nah, jadi kita bisa cepat sekali ya, kita mau bikin BQ-nya dari sini. Nah, selanjutnya ini yang saya jelaskan tadi, tentang model exchange. Model exchange bagaimana kita mengirim file-file yang sudah kita buat tadi, ke software lainnya. Nah, di sini ada contohnya ini ada untuk Solibri, untuk Previt, untuk Archicad, mungkin yang biasanya kita pakai juga untuk kirim ke SAP, atau ke flag 3D, untuk pengukuran tanah. Jadi kita bisa kita simpulkan, kalau software atau obyek dengan berbasis rhinoceros ini, dia sangat IFC friendly, atau industrial foundation classes-nya sudah terjawab di sini. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh, jadi sebetulnya rhinoceros dan visual art ini adalah sebuah research project, berbeda dengan software-software lainnya yang biasanya dengan tuntutan industri. Kali ini dengan tuntutan proyek, artinya pada tahapan awal pembuatan visual art ini memang digunakan oleh seorang asitek namanya Cloud9. Cloud9 ini ingin mengembangkan software dia sendiri, karena Cloud9 ini dia juga seorang asitek, dia juga seorang kontraktor. Jadi mereka punya kebutuhan yang sangat spesifik dalam membuat sebuah ini ya, malah menciptakan sebuah bangunan dari proses desain sampai proses realisasinya. Di sini Cloud9 menggunakan konsep inflatable bubble buildings, artinya Cloud9 berusaha mengurangi elemen-elemen dinding dengan menggantikannya dengan inflatable structure. Di sini pakai platnya dibolong-bolongin, kemudian pakai elemen seperti struktur tenda dan seterusnya. Jadi otomatis proses modelingnya juga sangat kompleks dan spesifik ya, kalau kita pakai, kalau kita cuma bertahan di satu software tertentu. Nah di sini kita bisa lihat ini adalah contoh yang sudah saya coba. Jadi kalau obyeknya kita buat, ya service ya, entah kita mau bikin service-nya sebagai kontur atau service-nya sebagai pelar lantai. Kalau kita kirim ke Revit, ya dia terbaca sebagai service atau sebagai slab di sini ya. Nah kemudian kalau dikirim ke Archicad juga tetap sama, ya propertisnya sama, layarnya nggak berubah sama sekali. Jadi nggak ada garis-garis yang nggak terbaca atau tiba-tiba modelnya jadi atau 3D objeknya jadi hitam. Nah kemudian kita juga bisa atur propertisnya, jadi nggak bertahan misalnya kita bikin slab gitu ya. Slab tebalnya cuma 200 mili gitu kalau bawaannya visual art. Ini tetap bisa juga di custom ya. Gunanya apa sih di custom? Supaya kita bisa membangun parameters, kita bisa membangun kebutuhan spesifik untuk manufacture, untuk pembiayaan, untuk jenis material yang akan kita aplikasikan ke dalam satu propertis ini ya. Dalam satu, kalau kita klik kanan biasanya ada propertisnya. Jadi propertisnya menurut saya lebih friendly, bukan informasi mengenai 3D objeknya, tapi informasi tentang elemen bangunan itu sendiri. Jadi sudah mirip sekali dengan software-software BIM pada umumnya. Kemudian yang menarik, ya tentu saja kalau kita bicara rhinoceros, kita nggak bisa luput dengan diskusi parametrik desain. Atau kita kenal biasanya dengan nama grasshopper, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dhani mengenai grasshopper ini. Jadi visual art nggak cuma sebagai plug-ins pada umumnya. Kalau kita pakai software A, beli plug-ins B, dia akan bergerak berdasarkan standarnya itu seperti apa. Tapi kita bisa juga, tanda kutip, kita coding atau kita lakukan visual scripting di sini. Jadi kalau kita mau punya kebutuhan spesifik, seperti di grasshopper, misalnya kita mau bikin sebuah tower yang dipelintir gitu. Kita bisa bayangkan kalau towernya sudah kita pelintir, mungkin yang biasa pakai plug-ins grasshopper akan tahu. Kalau gambarnya, oh towernya kita pelintir, kemudian kita potong-potong, kita rajang supaya dapat bentukan dari plat lantainya. Berarti kita harus edit satu persatu di rhinoceros. Tapi kita bisa gunakan visual art untuk komponen grasshopper, kita gabungkan di sini sehingga propertis yang dihasilkan juga akan muncul di rhinoceros-nya. Jadi semua sinkron, bukan cuma, oh ini definition untuk grasshopper akan terbaca di grasshopper saja, tapi ini sifatnya simultan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang menarik kalau kita pakai parametrik, kalau kita terbiasa dengan grasshopper, yang menarik adalah satu objek itu bisa di-explode atau dalam bahasanya grasshopper ini di-construct, di-construct kita punya satu kotak, kita bisa di-construct kotaknya jadi surface, jadi titik, jadi garis, jadi bidang, dan seterusnya. Dari titik, garis, bidang, kita punya data-datanya, maksudnya koordinatnya, urutan penggunaannya, dan seterusnya. Ya, itu untuk kebutuhan yang lebih kompleks. Ternyata dalam visual art, karena bisa terhubung dengan parametrik, kita juga akan mudah melakukan proses konstruk di-construct tersebut. Ya, ini agak gigi ya penjelasannya, tapi buat teman-teman yang terbiasa dengan parametrik software, akan sangat diuntungkan dengan fitur ini. Kemudian, aplikasinya seperti apa? Ya, aplikasi yang pertama saya jelaskan tadi, yang paling umum adalah buat documentation drawing atau membuat proses, membuat gambar kerja, gambar kerjanya bisa lebih stabil ya. Kemudian, karena di dalam Rhino ini, sekarang kita bisa ada view-nya dari model tersebut, atau bagaimana kita merepresentasikan model tersebut sebagai rendering, sebagai gambar kerja, atau shaded view, dan seterusnya. Nah, akibatnya kita bisa membuat gambar kerja yang ada efek rendering-nya. Jadi kelihatan kedalaman dari dena atau potongan yang kita buat. Ya, jadi seakan-akan ada bayangannya, jadi kita nggak perlu bikin bayangan secara manual atau nggak perlu lagi kita kirim ke Photoshop. Nah, kemudian juga prinsip-prinsip yang dijelaskan tadi, nggak harus untuk bangunan juga, nggak spesifik untuk bangunan. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk produk desain ya, atau misalnya detail-detail arsitektur, seperti di sini saya tunjukin kotak pos gitu ya. Nah, itu akan memungkinkan juga. Kalau kita lihat di, bahkan kalau kita, oke, sorry ini terputus. Saya coba share kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ya sekarang saya coba tunjukkan bagaimana yang saya jelaskan tadi, AFC untuk Rhinoceros dikombinasikan dengan Revit. Ya, kalau kita pernah tahu di beberapa tahun belakangan, ya dua-tiga tahun kebelakang, ya ada namanya Rhino dan Revit mencoba menggabungkan dua fitur, ya menurut saya sih fitur unggulannya mereka ya. Jadi, kalau gimana sih stabilnya Rhino atau ringannya Rhino untuk mengerjakan sebuah obyek yang kompleks, diaplikasikan ke dalam Revit. Nah, di sini kita bisa lihat dalam Revit mulai, kalau nggak salah mulai 2019 atau 2018 ada fitur Rhino Insight. Artinya di dalamnya Revit kita juga bisa pakai Rhinoceros sebagai plug-in tambahan. Nah, ini saya agak cepetin ya. Nah, di sini tadi kita lihat kita import IFC file. Nah, IFC file dari Revit kemudian dikirimkan ke Rhino. Ya, tujuan dari, yang tujuan dari ini adalah sebetulnya untuk bikin dinding custom. Ya, kalau kita lihat itu adalah 3D model, ya example model dari Revit. Jadi, dindingnya masih lurus-lurus, ya kemudian dinding yang lurus, dinding bagian belakang dari rumah tersebut, kemudian mau di custom, jadi bentuknya melengkung gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini semua properties dari Revit ya terbaca dengan properties yang sama di dalam Rhinoceros. Ya, jadi kalau kita bikin di Revit, oh ya kita mau bikin dinding ketebalan 20 cm misalnya, itu juga di sini propertiesnya juga tidak berubah. ya, atau bikin family di dalam Revit, eh di dalam Revit ya, kemudian dikirimkan ke Rhino. Ya, pintu jendelanya juga terbaca sebagai, sebagai dengan properties yang sama. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau tangga, misalnya tangganya pun terbaca. Kalau tangga itu dibuat pre-case, ya di situ tulisannya juga sebagai pre-case stair. Nah, kemudian juga layer visualisasinya. Ya, kalau di Revit biasanya lantai 1, lantai 2, di sini juga terbaca sebagai lantai 1, lantai 2. Ya, kemudian ini sedikit demo. Ya, kalau obyeknya di edit. Ya, obyek dari Revit itu di edit di dalam Rhino, kemudian di kembalikan lagi ke Revit. Apakah tetap terbaca kembali sebagai obyek Revit, gitu. Apakah informasinya berubah, ya atau ternyata obyeknya harus di edit kembali di dalam Revit. Ini saya agak cepetin sedikit. Nah, mungkin saya akan menikmati lagi. Ya, kalau di sini, saya akan menikmati lagi. kemudian kita bisa lihat nah ini adalah service yang dihasilkan di Rhino kemudian akan dikirim kembali ke brefit Hai Sorry screen share terputus lagi hai 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 saya coba sambung lagi Oke, ya sampai sini tadi dindingnya sudah dibuat di dalam Rhino, kemudian filenya di ekspor, filenya akan dikirimkan kembali ke Revit, kemudian dibuka di Revit sebagai IFC Objects, ya. Ya, kemudian kita bisa lihat dinding yang dibuat tadi terbaca dengan baik di Revit, ya, dengan informasi yang, ya tentu saja informasinya sama. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau tadi ekspor-import, ya, ini yang saya maksud tadi menggunakan feature Rhino Insight di dalam Revit, ya, artinya pada saat kita buka, membuka Revit, ya, kemudian kita bisa klik di dalamnya ada icon Rhino's Heroes, ya, otomatis Rhino's Heroes-nya akan terbuka atau ada icon-nya Grasshopper, ya. Jadi, artinya apa? Artinya kalau pada saat kita bikin desain, ya, kalau selama ini kan kita kenal mungkin di Revit ada feature Dynamo, ya. Ya, Dynamo buat yang familiar dengan Grasshopper, ya, kalau menurut saya Dynamo kadang-kadang masih ada, punya feature yang agak berbeda dengan Grasshopper, dengan Grasshopper, jadi buat Grasshopper user biasanya agak kesulitan untuk beradaptasi dengan Dynamo, ya, tapi dengan adanya Rhino Insight Revit, ya, kita bisa kerjakan semuanya dalam satu kesatuan workflow. Jadi, saya nggak perlu export-import lagi, tapi saya bisa lakukan modeling di dalam Revit, ya, tanpa saya harus buka Rhino's Heroes lagi, ya. Ini saya tunjukkan di sini ada menggunakan, apa, kita bikin Watercube, ya, Watercube. Nah, jadi dari Watercube, Watercube ini adalah sebuah bangunan dengan sistem struktur Voronoi. Ya, Voronoi ini feature yang paling umum di Grasshopper, ya, yang dimaksud Voronoi ini adalah seperti gelembung-gelembung, seperti kristal, gitu, struktur seperti kristal, yang biasanya sifatnya random sekali, kalau dibikin satu per satu juga akan merepotkan atau memakan waktu yang lama, ya. Nah, jadi struktur Voronoi ini coba dibuat, kalau kita bikin di Revit, komputernya berat, kalau kita bikin di Rhino, terpisah, akan butuh waktu untuk mengirimkannya kembali ke Revit. Ya, jadi di sini saya tunjukkan, di sini kita menggunakan prinsip, ya, prinsipnya bikin Voronoi di Grasshopper, ya, seperti ini, ya, dengan parametric definition, kemudian kita bisa lihat di sebelah kiri atas, ya, di sebelah kiri atas ada, ada, apa, ada satu table yang menunjukkan, ini ada, ada lambang jangkriknya, ya, ada Grasshopper, kemudian di Grasshopper kita bisa lakukan coding dengan Python scripting, ya. Ternyata Python-nya pun juga ada di dalam Revit. Jadi semua yang dibutuhkan pada saat kita proses modeling, melakukan parametric modeling di dalam Grasshopper, juga bisa langsung berhubungan dengan Revit, ya. Nah, di sini kita bisa lihat layar, apa, definisinya di Grasshopper, tapi muncul obyeknya di Revit, ya. Bisa lihat, ini hasil strukturnya, berhubungan setelah strukturnya dihitung, ya, kemudian bisa muncul rangka-rangkanya seperti ini, ya, sebagai rangka struktur, kemudian rangka strukturnya, ya, tentu saja diolah di, ini, ya, di dalam Grasshopper, ya, kemudian setiap garisnya itu bisa didefinisikan atau diberikan informasi sebagai BIM atau sebagai balok, ya. Tujuannya apa dikasih informasi sebagai balok? Supaya dibaca di dalam Revit dengan informasi juga sebagai balok. Kalau dia sudah memperoleh informasi sebagai balok, maka akan memudahkan kalau kita mau melakukan proses analisa struktur, ya, dengan teman-teman teknik sipil, ya. Oke, ini secara skematik gambarnya, tapi skematik ini sudah menjelaskan kebutuhan dari sistem strukturnya. Jadi kita sudah punya balok, kita sudah punya bidang atau servicenya. Ya, kira-kira demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak-Ibu semua. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan sesi ini ke moderator, ya. Oke, baik Pak Evel. Selanjutnya kita memasuki sesi Q&A. Oke, untuk sesi Q&A kali ini kita ada waktu sekitar 10 menit. Jadi silahkan Bapak-Ibu jika ingin bertanya. Pertanyaan bisa langsung ke kolom chat atau open mic, ya, Mila. Ya, silahkan Bapak-Ibu. Sudah pada ngerti semua ini, Pak Evel. Atau pada ngantuk, ya. Oke, saya coba. Oh, ini Pak, ada di kolom chat, Pak. Saya jawab langsung, ya, Bu, ya. Silahkan. Apakah ada keunggulan jika menggunakan Rhino Visual Art daripada Archicad Rhino Archicad Grasshopper Live Connection secara basis BIM-nya, regenerate gambar kerja, perhitungan volume, dan seterusnya. Ya, Archicad betul. Archicad Rhino Seros itu punya satu feature plug-in juga, parametric feature, namanya Grasshopper Live, ya. Ya, jadi prinsipnya sebetulnya sama, ya, prinsipnya sama. Cuma yang menurut saya, ya, praktek yang biasa saya, yang saya alami, ya, Grasshopper Live itu terkadang untuk obyek yang sangat kompleks, ya, seperti yang saya tunjukkan tadi, Voronoi, gitu ya, Voronoi-nya kalau sudah feature-nya sudah banyak, kita kasih ball join, ball join-nya space frame, kemudian kita masukkan ulir, kita masukkan titik, titik baut, sekrup, dan seterusnya. Grasshopper Live biasanya agak sedikit bagi, ya, jadi suka tiba-tiba hilang, gitu ya, tiba-tiba nutup sendiri. Nah, kalau visual art, kelebihannya visual art, dan kelebihannya visual art, Rhino, dan Rhino Insight, mereka terbaca terpotong-potong. Ya, kalau terpotong-potong artinya di titik-titik atau di langkah tertentu, misalnya terputus, kita masih bisa nyambung pada saat kita buka lagi, tapi nyambungnya nggak terlalu jauh, nggak di langkah yang pada saat langkah hilang. Nah, misalnya ya kita punya 10 langkah, ya, kalau saya asumsikan Bapak ini pakai Grasshopper Live, ya. Kalau pakai Grasshopper Live, misalnya di Parametric Design ada 10 langkah untuk menyusun definition-nya. Nah, kalau di salah satu hilang dengan menggunakan visual art, biasanya akan memudahkan untuk lompat ke langkah selanjutnya. Ya, jadi dia nggak, filenya nggak langsung tertutup, seperti itu. Dan biasanya, karena sudah difungsikan dengan Rhino Insight, ya, atau Rhino Insight Revit, cenderung lebih stabil. Ya, sepengalaman saya seperti itu, Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Sukifil? Ya, mungkin yang menjadi catatan sebetulnya ini, jadi kalau zaman dulu kita punya kecenderungan untuk menggunakan software dengan membandingkan keunggulannya. Ya, plus minusnya seperti apa. Ya, kalau saya pakai, misalnya populer sekarang, saya pakai SketchUp, oh SketchUp bisa A, B, C, software B, nggak bisa. Nah, menurut saya, era sekarang itu adalah era penggunaan software yang elaboratif. Jadi, kita nggak perlu terpaku di satu software, tapi yang penting kita tahu bagaimana menyusun workflow-nya pada saat, oh ya, pada saat kami atau saya terkendala dengan Revit, gimana sih cara menyelesaikan kesulitan ini dengan memanfaatkan software lainnya, misalnya Rhinoceros. Kalau di Rhinoceros kesulitan, misalnya kalau di Rhinoceros gitu, bisa menghitung building performance. Lebih cepat mana? Kita menghitungnya di Gray Software Ladybug atau kita menghitung dengan menggunakan Ecotech? Kadang-kadang ada beberapa langkah yang lebih cepat dilakukan dengan software yang lebih konvensional. Menurut saya seperti itu. Jadi, kita nggak tergantung dengan keunggulan satu software, tapi bagaimana workflow-nya, bagaimana kita menggunakan data-data yang dihasilkan software tersebut untuk diaplikasikan ke dalam proyek. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ever untuk webinarnya. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, oke, selanjutnya ada workshop dengan topik Sub-Key Modeling with Rhino and Grasshopper yang akan dibawakan oleh Bapak Dhani Hermawan. Beliau adalah trainer Rhinoceros dan Grasshopper di PT Kiras Sistem Indonesia. Beliau merupakan dosen arsitektur di Universitas Kelita Harapan. Beliau juga adalah pendiri formologik dan merupakan anggota atis IAI. Baik, kita mulai saja workshop-nya kepada Pak Dhani, kami persilahkan. Oke, selamat pagi semua. Pagi untuk Bu Susan, dan Rekan-Rekan, Pak Andre, Pak Ever. Tidak lupa, terima kasih kepada IAI Sustor ya atas kesempatannya. Saat ini saya akan membawakan sebuah workshop singkat, sebetulnya lebih ke arah pengenalan dasar, dan mencoba membawa teman-teman semua juga untuk bisa mengendalikan ya si tooling ini, Rhino beserta si Grasshopper. Ada satu file yang teman-teman silakan untuk download, saya sudah taruh di chat box ya. Jadi itu adalah material workshop pada hari ini, silakan untuk di-download, dan kita akan berbasiskan file tersebut. Tentu saja file-file ini hanya bisa dibuka dengan Rhino yang versi 7 yang sudah terinstal di laptop Rekan-Rekan semua yang ikut workshop ya pada hari ini. Bentar, saya coba share screen. Bu Nila, boleh tahu saya dikasih waktu berapa lama ya? 90 menit, Pak. 90 menit, oke. Silakan di-download dulu ya, Bapak, Ibu. Bagi yang mau lihat di kolom chat, itu dari Nila ada pembagian, bukan pembagian, sorry, dibagikan link-nya Rhinoceros bagi yang belum download. Sedangkan yang dari Pak Dhani, itu sebelum memulai workshop ini diminta mendownload materialnya. Oke, semoga sudah bisa dilihat, Ben, ya. Bisa, Pak. Oke. Oke, sambil mendownload, saya rasa saya sudah bisa mulai memberikan beberapa prolog dulu ya. Jadi, untuk workshop ini kita akan berjalan selama 90 menit. Teman-teman semua nanti akan kita bagi dua ke dalam dua sesi ya. Jadi, ada workshop yang pertama kali yang akan saya bahas tentang mempergunakan si tooling Rhinoceros-nya itu sendiri ya untuk kebutuhan mempelajari tentang satu fitur baru namanya Sabdi. Lalu, dari situ kita akan masuk ke sesi mempergunakan gasoper. Dan gasoper pun juga sama, akan membahas tentang penggunaan fitur Sabdi. Namun demikian tentunya beberapa hal yang akan dibawakan pada hari ini akan kita coba relasikan antara komen-komen yang ada di di tooling Rhinoceros-nya, lalu apa yang bisa terjadi di si grasshopper-nya, lalu kita nanti bisa diskusi juga di akhir mengenai si penggunaan dua moda tersebut gitu ya dalam kebutuhan penelitian aksitektural. Nah, untuk saat ini sambil jalan saya akan coba jelaskan. Jadi, Bapak dan Ibu silakan untuk run si aplikasi Rhinoceros-nya. karena ini adalah workshop yang sifatnya virtual, jadi tentu saja screen Bapak dan Ibu akan sangat bermasalah ya untuk beberapa orang yang mempergunakan satu screen akan terasa bahwa ini akan sangat padat gitu. Nah, oleh karena itu akan lebih baik memang kita manage seperti ini. jadi silakan untuk meletakkan si apa namanya Rhinoceros-nya seperti ini di dalam satu screen. Lalu juga kita harus mempertunjukkan juga sehingga terlihat ya si kanvasnya grasshopper. Jadi, bisa dilihat di sebelah sini ada ikon warna hijau bulat ya. Tabnya di sini standar, jadi banyak tab di sini nanti ada ada tab namanya standar, lalu ada ikon grasshopper di klik. Sehingga nanti akan tumpang tindih sebenarnya. Nah, saya sarankan untuk mengatur si kanvas grasshopper-nya itu seperti ini. Jadi, silakan untuk diletakkan bersebelahan. Seperti ini. Jadi, nanti kita akan punya Rhino interface tampil di sebelah kiri, lalu juga kita akan punya grasshopper kanvas yang mungkin bisa diletakkan floating di atas interface yang ada. Kira-kira demikian. Oke. Saya harap Bapak dan Ibu sudah bisa membuka file yang sudah saya share. Coba kita lihat. Ntar. Di file tersebut nanti terdapat ada dua folder. Dua folder tersebut silakan untuk di ekstrak. Jadi, dua folder tersebut nanti ada tulisannya session 2 workshop GH lalu ada session 2 yang di bawahnya lagi ya workshop Rhino. Silakan untuk di ekstrak dua folder tersebut untuk siap dipergunakan. Lalu sebentar. Lalu yang akan menjadi materi untuk latihan kita hari ini adalah objek ini. Ini adalah sebuah objek namanya objek yang setelah namanya Leonardo Blasquid dibuat oleh 3D Deluxe di Itali. Nanti ini yang akan kita latih kita buat seperti dilihat di sini bahwa bentuknya relatif organik jadi kalau dengan teknik aktif modeling yang biasa kemungkinan besar kayaknya relatif lebih sulit jadi kita memperkenalkan serangan ini dengan harapan mungkin workflow-nya akan lebih ringkas untuk kita. oke jadi jadi silakan jadi kita sekarang buka file folder yang berjudul session 02 workshop Rhino 7 dan di sini ada file namanya Leonardo Glasscube silakan untuk di drag ke interface interface rhinoceros sehingga nanti muncul pertanyaan atau dialog box apakah filenya akan dibuka atau tidak kita pilih yang open file oke oke kira-kira seperti ini jadi jadi untuk saat ini saya akan membahas terlebih dahulu file rhino-nya oke ini saya minimize dulu untuk software canvas-nya apabila teman-teman atau bapak-bapak ibu semua sudah membuka file ini kemungkinan besar layarnya tidak terlihat tidak seperti yang saya punya bisa jadi jadi saya perlahan-tahan akan menjelaskan terlebih dahulu tentang file ini ya file si rhino yang sudah kami siapkan oke mohon untuk lihat ke screen jadi karena kita melakukan workshop virtual jadi kita punya aturan main yang sedikit mendikte tapi saya rasa ini sangat bermanfaat jadi begini pada saat saya minta bapak dan ibu semua untuk melihat screen mohon untuk melihat screen karena agak sedikit sulit untuk menafigasi rhino beserta sambil lihat video sambil juga harus menangkap apa yang diinstruksikan jadi disini saya akan membagi dua cara pertama saya pasti bilang dulu mohon untuk lihat screen kalau misalkan sudah dijelaskan baru nanti saya kasih instruksi silahkan bapak dan ibu untuk coba jadi ada dikte seperti itu dan sepertinya selama ini dikte tersebut membantu karena kita sekarang melakukan workshop secara virtual di dalam bidang screen terbatas pertama kali ini mohon untuk setiap screen saya akan membahas tentang interface-nya si rhinoceros apabila file sudah dibuka dia seperti halnya beberapa software modeling pasti dia terdiri dari beberapa v4 beberapa v4 tersebut biasanya terdiri dari 4 v4 yang standar ada atas perspektif kiri dan kanan depan dari kanan yang pertama kalian akan saya bahas tentang navigasinya navigasi tentang si mouse terutama apabila bapak dan ibu sudah mempergunakan autocad ataupun sketchup sebenarnya tidak akan kaget membedakan adalah sekarang beberapa navigasi beberapa bapaknya cuma tertukar saja sebagai contoh arahkan kursor ke arah viewport top disini ada viewport top lalu klik viewport-nya lalu kalau misalkan klik kanan ini dia berperan sebagai panning pan tapi pada saat kita arahkan dia ke perspektif viewport-nya klik kanan berperan sebagai orbit jadi seperti itu orbit nah begitu yang ke front maupun ke right viewport dia akan kembali menjadi pan itu yang pertama kombinasinya klik kanan dengan shift di perspektif dia akan apa namanya dia akan berperan sebagai panning jadi kita lihat ya klik kanan saja dia audit klik kanan dan shift dia menjadi panning di perspektif ya kalau di tempat lain dia bisa panning aja ya di viewport lain selek sama klik kiri ya selek kalau menambah selek lebih objek lebih dari satu silahkan press button apa yang shift ya jadi dia akan lebih dari satu kalau akan di selek artinya memilih tidak memilih dari objek yang sudah terpilih klik control gitu oke kira-kira seperti itu nah berikutnya adalah bagaimana kita untuk melihat perspektif ataupun viewport lain secara besar ya jadi yang bisa dilakukan adalah double klik nama si viewportnya itu untuk memaksimai double klik lagi untuk meminimai dilakukan untuk semua oke lalu kita bisa sekarang melihat apa namanya mode dari viewing mode dengan cara klik rollout yang ada di sebelah di sini lalu nanti kita bisa lihat mode mau shaded rendered toasted dan seterusnya oke saya kasih waktu satu menit untuk mencoba silahkan Bapak Ibu jadi klik kanan klik kiri orbit dan sebagainya tadi lalu double klik si keyboard ini dia akan berpera seperti apa satu menit silahkan jadi saya akan selalu menyarankan kepada Bapak dan Ibu dan keadaan kalian apabila melakukan modeling memang sebaiknya selalu melakukan kombinasi karena itu jauh lebih produktif jadi tidak hanya mempergunakan satu mouse saja tapi tangan kiri kita itu dikombinasikan dengan mouse kita jadi ada control out shape itu bisa dimanfaatkan oke kita lanjut ke tahap berikutnya tahap berikutnya adalah berbicara tentang toolbars yang ada di sini silahkan untuk lihat terlebih dahulu saya akan double klik si viewport perspektif ini sehingga dia menjadi lebih besar dan sekarang yang berikutnya adalah kita melihat kita akan membahas tentang navigasi dia terhadap angle viewing viewing kita jadi biasanya kita pada saat kita sudah orbiting seperti ini ini sering terjadi kita lost kebawa kemana sehingga titik fokus dari viewing kita sudah tidak pada tempatnya lagi disini akan menjadi penting untuk kembali memfokuskan objek view kita dengan cara selek objek yang kita harapkan misalkan saya pilih ini akan fokus ke apa yang ada disini lalu klik disini zoom selected nah pada saat saya arahkan zoom selected sorry saya arahkan si kursor saya ke arah icon zoom selected itu nanti akan ada namanya flying tool step flying tool step ini adalah gambaran bahwa klik kiri dan klik kanan dia berperan berbeda jadi kalau klik kiri dia akan zoom terhadap objek yang kita maksud jadi kalau sekarang kita bisa lihat dia sekarang fokus ke gambar satu kalau saya pilih ke arah sana saya zoom selected klik kiri dia akan fokus ke sini ini yang biasanya memudahkan kita untuk modeling dan seterusnya dan seterusnya tapi kalau apa yang terjadi bila misalkan kita lihat disini tadi klik kanannya adalah zoom selected all viewport artinya dia berlaku untuk semua viewport jadi sebagai contoh saya ambil yang ini saya zoom selected tapi klik kanan small viewport sekarang mengambil ke gambar yang kita maksud mengambil fokusnya ke situ misalkan juga contoh ini yang tadi dia akan fokus ke situ jadi seperti itu sebagai bantuan tadi saya sampaikan bahwa setiap icon yang default yang sudah tersedia disini kalau misalkan kita arahkan kursor kita dia rata-rata mengeluarkan mungkin dua opsi klik kanan dan klik kiri mengeluarkan mengeksekusi apa tidak perlu untuk dicoba ini cukup untuk dilihat lalu berikutnya lagi kita bicara tentang kita untuk mengeluarkan namanya flying tool bars jadi seperti kita ketahui ini mungkin sama seperti autodesk sama seperti maya sama seperti sketchup kalau diklik lama dia mengeluarkan rollout yang baru turunan dari seluruh toolbars yang ada disini jadi kalau dipencet atau di press button yang lebih lama klik kanan ini bisa ditarik keluar jadi flying toolbars jadi tidak docking kalau disini kan docking kalau misalkan lihat lagi disini ada segitiga kecil sudut bawah kanan klik kanan lebih lama lagi itu bisa keluar flying toolbars bisa ditarik juga sehingga kita nanti bisa kalau mempergunakan lebih sering yaudah kita letakkan di tempat yang kita harapkan oke itu flying toolbars tidak lupa yang paling penting adalah layering modeling yang baik tidak akan terlepas dari bagaimana kita memanage layer nah disini bapak dan ibu silahkan untuk melihat icon yang bentuknya itu kayak bendera belanda tapi bentuknya cake gitu kayak slice of pie gitu ya coba di klik oke gitu ya di klik disini nah nanti kita keluar nih si layernya bisa diletakkan di sebelah kiri ya kalau misalkan sekarang kita gambarnya kadang di kiri kadang di kanan yaudah dia di bebas diletakkan dimana saja tapi kalau misalkan dia terbiasa diletakkan di sebelah kanan fix ya tinggal diarahkan ke sisi sebelah kanan nanti dia ada ada gambar warna biru muda menunjukkan bahwa dia siap di docking jadi dia akan nampil disitu ini tergantung sama preference aja ya lebih senang kemana oke apa yang sudah ditandakan disini adalah objek semua objek dengan layer yang sudah kami manage seperti ini gitu ya jadi Bapak dan Ibu bisa dilihat ya ini nantinya akan membantu kita ini sama sih seperti yang lain ya ini akan membantu kita untuk membuat si modeling jauh lebih rapi oke saat ini saya sarankan silakan untuk membuat layer baru jadi lihat ke screen disini sebelah kanan ada new layer ya kita bikin new layer disitu lalu new layer ini kalau misalkan kita klik sekali di tulisannya kita bisa rename dia jadi saya kasih nama misalkan tutorial satu underscore satu ya gitu kenapa demikian karena saya saya sudah mempersiapkan disini ada lima tutorial dasar satu dua tiga empat lima kita bagi nama tutorialnya saja tutorial satu terus kalau misalkan ini saya saya gak nyaman ini letaknya kalau berada sebelah sini yaudah kita move dia ke daerah bisa taruh di bawah juga boleh atau dia taruh di atas oke lalu pastikan dia terset sebagai current layer dengan cara klik kanan ini lalu set current berarti sekarang kita menggambar di objek agar sedikit lebih berbeda silakan ganti warnanya menjadi warna biru bisa ya lalu saya saya cemasaran saja kalau misalkan ini kok gak kelihatan ya gak ada kelihatan objek lainnya berarti tinggal di slide saja ibu ya di sebelah sini ada bisa melihat sisi mana kalau misalkan pengen lebih nyaman yaudah tinggal tarik lebih jauh hingga kelihatan beberapa apa namanya atribut yang kita buat oke oke silakan untuk buat layer oke seperti yang tadi saya tunjukkan buat layer lalu dikasih nama tutorial 01 lalu ganti warnanya silakan saya kasih waktu 30 detik oke oke Berikutnya, kita bisa mulai masuk ke sini. Oke, sekarang zoom in ke arah tutorial 1. Di tutorial ini saya akan menjelaskan tentang membuat polyline. Jadi, saya jelaskan seperti ini dulu ya. Mohon untuk lihat kestin terlebih dahulu. Gambar apa yang ada di sini, ini adalah gambar yang saya bangun dari capture setiap tampak. Jadi, dena dan tampak-tampak. Yang Bapak dan Ibu lakukan sekarang, jadi memang gambarnya serumit ini ya. Gambarnya serumit ini. Ini bisa juga dicari beberapa kasus, kita bisa cari elevation-nya doang. Ini denahnya kita punya, akhirnya kita grab. Lalu kita juga nanti bisa dapat elevation. Jadi, diambil ya. Atau dari foto gitu ya, diambil elevation-nya. Nah, dari situ lalu kita tracing. Jadi, biasanya ini gambar tampak depan, tampak samping, dan sebagainya. Lalu kita letakkan seperti itu. Tentu ini tidak akan dilatihkan seluruhnya. Tapi saya akan membawa teman-teman sekalian bahwa untuk membuat karakter organik seperti Leonardo Cube yang tadi, apa namanya, saya tunjukkan. Di sini adalah, yang kita butuhkan adalah sebetulnya gambar aksial dari si tubularnya aja. Oleh karena itu, di sini kita akan membuat garis-garis aksialnya dulu saja. Logiknya dari sini. Jadi, dari sini, silakan untuk lihat ke screen, lalu kita akan fokus ke contoh yang sini. Jadi, Bapak dan Ibu, silakan untuk melihat apa yang harus kita buat ya. Sesimpel ini. Jadi, buat sembarang nggak masalah. Tapi intinya ini gambar ini kita tracing. Lalu pastikan di current layer, lalu kita bikin gambar line. Pastikan dia seperti yang saya tunjukkan. Seperti ini. Ambil kira-kira gitu ya. Kalau misalkan ortonya mengganggu, ortonya dimatikan. Lalu pastikan project, projected ya. Di sebelah kiri, drawing edge-nya. Lalu kita mulai membuat. Nah, seperti halnya dengan software aplikasi modeling lain, atau pemodeling lain, kita membutuhkan bantuan dari drawing edge tool. Which is itu adalah saat end, near, point. Ini perpendicular dan sebagainya. Yang perlu kita pasang sebenarnya cukup dengan end, near-nya nyala. Yang near ini. Lalu point-nya dinyalakan. End dinyalakan. Intersection, perpendicular. Mungkin perpendicular tidak perlu dulu. Nanti kita butuhkannya. Lalu yang lainnya, projected. Lalu kita bikin. Kenapa dibikin? Jadi kalau misalkan near, dia kena ke kurva atau ke garis, dia akan snapping ke garisnya. Kalau dia ketemu dengan sudut, atau dengan ujung dari garis, dia akan lakukan seperti itu. Oke. Terus kita bikin yang selanjutnya. Jadi yang kita bikin axial drawing-nya itu warna hitam. Jadi berkira-kira begitu. Oke. Taruh situ. Kita tambahkan juga sama. Terus itu. Lalu. Itu. Pastikan perpendicular dinyalakan. Kalau gitu ya. Biar dia snapping. Ini juga sama. Oke. Lalu seperti halnya dengan AutoCAD. Kalau misalkan sekarang, oh ini gambar garisnya tidak ketemu. Yaudah. Kita bisa pakai perintah namanya extend. Ketik extend. Jadi di sini ada comment from di atas kiri. Extend. Diketik extend. Extend banyak. Jadi pada saat mengetik sesuatu, nanti dia akan keluar rekomendasi seluruh komen yang mirip atau punya awalan yang sama. Jadi kita pilih cuma extend aja. Dia pasti nanya ya. Jadi ini sangat penting untuk Rhino, untuk Revit, ataupun untuk AutoCAD gitu. Biasanya comment from menanyakan urutan-urutan selanjutnya gitu kan. Dia nanya, banderinya yang mana? Oh banderinya yang ini. Jadi yang di extend yang mana? Yang ini. Ini juga sama gitu kan. Kalau ini justru yang kita butuhkan bukan di extend, tapi di trim. Jadi kita bisa ketik trim. Oke, ini trim. Kira-kira seperti itu. Ini extend berarti extend. Oke, silahkan untuk dicoba Bapak-Ibu. Saya kasih waktu 1 menit ya. Jadi yang kita butuhkan coba membuat garis aksialnya aja. Kalau ada yang tanya, boleh langsung kolom chat ya, atau open link. Yap. Oke. Oke, kita masuk ke step berikutnya. Nah, jadi mohon untuk lihat ke screen ya. Jadi apa yang sudah dibuat tadi, kita sudah membuat namanya si aksial drawing dari si tube-tube yang ada gitu kan. Pertanyaannya adalah, tapi kan ini tubenya beda sama yang kita harapkan nanti. Oh iya, betul. Oleh karena itu ada satu fitur yang memang bisa mengarahkan kita untuk membuat tubular yang sifatnya organik tersebut. Nah, andaikan kita sudah menyelesaikan seluruh dari membuat aksial drawing tersebut ya. Jadi disini saya punya tampak depan, tampak kiri, kanan, dan tampak belakang gitu ya. Dan semua sudah saya bikin, maka tibalah kita ke situasi yang seperti ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu boleh lihat disini kita sudah, andaikan ya, kalau misalkan sudah dilakukan semua, jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah punya posisi ini, gitu ya, si gambar-gambar garis aksial ini. Nah, silakan untuk pindah viewport ke perspektif. Pada saat sekarang kita sudah melakukan hal tersebut, jadi yang akan kita lakukan adalah sekarang kita mempergunakan fitur yang bisa membuat si gambar-gambar elevasi ini berdiri di secara tiga dimensional. Nah, untuk itu saya akan memberikan tutorial yang di step dua ini. Jadi fokus ke posisi model garis yang ada disini. Silakan untuk lihat screen ya. Jadi disini saya sudah tunjukkan ada gambar si garis-garis aksialnya. Lalu kita punya panduan namanya dots. Kalau di Rhino ini sangat berguna karena ini berperan sebagai pembantu kita untuk membaca atau memarking atau memberikan indikator sebuah entitas model ya. Oke. Nah, yang akan saya lakukan adalah memindah menegakkan ini, gitu kan, secara tiga dimensional. Ada satu kasus di mana sangat mudah sebenarnya. Kita pakai namanya rotate aja. Rotate pun disini kan ada dua macam ya. Kalau dilihat di kursor nih, disini ada di ikon rotate ada dua. Ada rotate 2D sama 3D. Gitu ya. Nah, tapi ini kan effortnya agak banyak ya. Jadi kita cari dulu aksisnya. Kita pastikan dia gak boleh project juga. Ini projectnya dimatikan sehingga kita bisa rotate ke sini. Ya, aksisnya ke arah sana. Puter, lalu ke situ. Ya, baru diputer 90 derajat. Dan kalau misalkan minus dan positifnya salah juga bisa kembali. Yang tercepat adalah kita mempergunakan namanya kalau di Rhino, Orient 3 Point. Jadi sekarang ketik Orient 3 Point. Lalu ada dua Orient ya. Ini dua dimensi, yang ini tiga dimensi. Jadi kita pilih Orient 3 Point. Orient 3 Point itu comment rom selanjutnya dia akan menanyakan objek yang mana yang akan di Orient. Objeknya adalah kita pilih dia. Lalu Enter. Lalu dia nanya nih, Reference Point-nya mana? Reference Point-nya, kita saya udah kasih nama nih, 1, 2, A, dan B. Jadi ikutin aja. Ini 1, ini 2, ini 3-nya C, A. Sekarang kita target point yang berikutnya kita ketik atau boleh-boleh no, bisa enggak juga, tapi coba no aja ya. Lalu ketik, ini arahkan ke 1, ingat urutannya. Arahkan ke 2, lalu arahkan ke 3. Nah, sudah pindah. Jadi, saya ulang. Yang kita lakukan adalah melakukan Orient 3 Point. Ketik Orient 3 Point. Lalu, pastikan ya, ini juga snapping-nya nyala point ya. Dan M. Jadi, Orient 3 Point, select objeknya, arahkan ke nomor 1, arahkan ke nomor 2, arahkan ke ke A. 1, sorry, salahkan. 1, 2, A. 1, 2, A. Gitu kan. Nah, sehingga dengan berikutnya, yang akan saya lakukan adalah hal yang sama. Ini juga yang, ini posisi saya seperti ini ya. Jadi, saya akan berdirikan dia. Jadi, ini ke arah 1, 1, 1, 3, B. Eh, sorry, bukan 1. Gitu kan. Dan seterusnya. Jadi, ini bisa dilakukan sebetulnya nih. Nah, ini kalau misalkan di kondisi yang membingungkan seperti ini, sebenarnya si snapping ini bisa bermanfaat nih. Jadi, matikan yang kita tidak perlukan, lalu nyalakan yang kita perlukan. Sebagai contoh, di kasus ini, berarti karena dot ini sifatnya adalah titik, bisa matikan yang lain, kecuali point. Jadi, yang checklistnya cuma point. Coba di test dulu. Orient, lagi. dia akan milihnya point langsung. Oke, silakan untuk Bapak dan Ibu mencoba, saya kasih waktu 1 menit. Cukup mencobanya yang di depan sini aja, Bu. Nanti kalau misalkan ada waktu, setelah box shop ini selesai, ini bisa dicoba semua nih. Silakan. Waktu 1 menit. namanya perintahnya Orient 3 Point. Terima kasih. Kita bisa masuk ke tutorial 3. di tutorial 3 ini. Jadi, setelah tadi kita berhasil memberdirikan objek ini ya. Kita berhasil membuat si objek tadi berdiri. Nah, sekarang kita anggap bahwa nanti Bapak dan Ibu sudah berhasil memberdirikan objek tersebut ya. Axial Drawing itu sehingga nanti stick-sticknya ini seperti ini nih. tampilnya ya. Di drawing yang sana nih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana membuat olahan landscape-nya. Silakan untuk lihat screen. Nah, jadi di sini olahan landscape yang ada itu sebenarnya diharapkan dia itu ya. Dia bentuknya tuh organik. Dia sedikit dia punya lengkungan-lengkungan di sudut-sudut gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini sama juga gitu ya. Prosesnya sebenarnya relatif mudah. yang kita gunakan adalah namanya perintahnya curve boolean. Curve boolean itu seperti apa sih? Curve boolean itu adalah seperti kita mencoba untuk menggabungkan beberapa curve yang dia tertutup gitu ya. Yang tadinya dia terputus-putus seperti ini. kalau kita sambungin satu-satu kan bisa nyambung bisa enggak juga gitu. Untuk kasusnya ini join bisa gitu kan. Ini join. Ini saya join nih. Join. Tapi dia udah tidak bisa lagi saya join ke yang seberangnya gitu kan. Oleh karena itu kita pakai namanya curve boolean. Kita buat layer baru sesuaikan sama dengan nama step-nya ya. Jadi tutorial 3 Lalu kita kasih warna merah. Lalu kita sekarang pastikan dia udah sekarang layer. Nah sekarang kita udah bisa pakai. Jadi ambil objek yang kita punya. Lalu yang misalkan yang akan kita ambil dia ya. Kita ambil dia dulu. Oke. Lalu kita klik boolean. nanti keluar ada sorry. Klik curve boolean. Atau kita bisa masuk klik kanan ini yang lama nanti disini ada curve boolean. Coba diklik. Oke. Lalu kita ambil objek yang kita mau. Nah. Jadi select curve. Curve-nya yang mana? Enter. Nah lalu kita dengan demikian nanti kita akan mengambil part-part mana aja yang akan kita ambil region. Jadi kalau di autopset kalau gak usah namanya region ya. Misalkan sebagai contoh biasanya selang-seling yang paling nama. Ini dan ini. Enter. Nah sekarang udah ada tuh dibalik dari layer ini kalau layer curve subdivision yang saya matiin tuh ada. Kalau diklik disini dia nanti keluar toolbar nanyain yang mana sih objeknya gitu kan. Oke. Kita dari situ kita bisa lakukan namanya offset seperti biasa. Offset normal ya. Ada offset banyak banget di Rhinel. jadi kita pilih offset aja. Artinya dia offset buat kurva saja. Lalu kita masukkan value-nya dia. Nilainya berapa sih? Klik si distance ini masukin misalkan 0,3 enter ya. Atau misalkan 1 juga boleh. 1 ya. Misalkan arahkan ke dalam. Oke. Ini juga sama. Yang tadi udah arahkan ke dalam. Nah ini perlu juga. Oh iya. Kalau perlu juga. Boleh ini pakai curve bullion lagi. Klik dia. Atau secara sembarang ambil curve bullion lagi. Oke. Lalu ini juga sama. Offset. Ini juga sama. Offset. Oke. Nah. Lalu setelah itu kita pakai perintah namanya ke sorry fillet corner. Jadi ada fillet namanya fillet corner. Klik objeknya. Gitu kan. Masukkan value-nya. Misalkan fillet radiusnya katakanlah 0.2. Oh. Lihatan ya. Tuh. Saya ulang. Saya ulang. 1 gitu. Jadi kayak gitu. Ini juga sama. Hingga di-enter-enter-enter itu bisa dimasukkan buat value yang sama. Gitu. Oke. Saya kasih waktu Bapak dan Ibu sekitar 2 menit ya. Pertama adalah lakukan seperti yang ditulis di sini ya. Curve bullion. Jadi memakai perintah namanya curve bullion. Ambil objeknya dulu. Lalu ketik curve bullion. Lalu dia nanya. Ya kan. Inside region yang mana yang mau di-keep. Ini. Enter. Satu aja cukup. Gak apa-apa sih Bapak. Ya. Jadi ini lalu offset. Setelah itu perintahnya offset masukkan value-nya 1. Setelah itu masukkan fillet corner. Gitu ya. Silahkan. Saya kasih waktu 2 menit. kalau mau juga ini bisa di-fill di-offset ke arah luar ya. Sebenarnya. Silahkan dicoba-coba dulu. Jadi misalkan di sini ke-coach bullion. Gitu ya. Gitu yang terluar. Gitu ya. Gitu ya. Okset sejauh itu. ini juga sama. Bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dari situ kita bisa melakukan beberapa tindak lanjut. Sehingga kita membutuhkan ketebalan, andaikan dia ada lantai dengan bergubang-gubang seperti ini, dia membutuhkan ketebalan. Kita bisa klik objeknya yang akan kita jadikan objek tiga dimensional. Ini bisa kan. Lalu setelah kurvanya kita select, kita ketik extrude curve. Hati-hati, extrude banyak sekali di sini. Jadi pilih extrude curve. Jangan dulu di-execute. Ini biarkan dulu komen-nya seperti ini. Jadi teman-teman, ibu atau bapak, silakan di-test. Kalau misalkan opsinya, both sides-nya di-click no, apa yang terjadi? Oh, seperti ini. Kalau misalkan solid-nya dipilih yes, berarti dia akan tampil solid. Kalau misalkan output-nya surface, sub-d, dan sebagainya, dia akan mengeluarkan hal yang lain juga. Tapi ini silakan nanti dicoba. Tapi ini pilihan yang pertama kali adalah dia pastikan output-nya surface, both sides-nya no, solid-nya yes, delete input-nya yes saja, biar nggak bingung. Lalu kita masukkan value-nya. Value-nya misalkan masukkan 0.1. Atau mau kelihatan tebal, 0.5. Lalu enter. Nah, tiba-tiba kita di tampilan seperti ini. Jadi boleh dilihat, lengkungnya sangat halus, nggak punya segmen-segmen, gitu ya. Lalu dia sudah jadi 3-dimensional. Silakan untuk dicoba, Bapak-Ibu, 1-2. Terima kasih. Kita selesai yang membuat landscape-nya ya. Jadi harapannya sebenarnya nanti landscape ini tampil 3-dimensional. Kebetulan saya tidak menyelesaikan langsung nih. Jadi silakan untuk saya sudah menyediakan disini buat Bapak dan Ibu, which is ini tinggal di-extrude gitu ya. Jadi ibaratnya begini, kalau misalkan kita punya 2 kurva atau 2 objek gitu ya, yang kira-kira dia itu ada di lubang. Yang satu lebih kisah dibanding yang lainnya, dan satu berada di sisi dalamnya. Pada saat kita extrude, dia sudah membaca bahwa dia adalah benda berlubang. Misalkan gitu ya. Kalau misalkan nggak mau begitu ya, tinggal di-extrude ini, lalu di-extrude lagi si kurva satunya, gitu kan. Kalau memang tujuannya berbeda, gitu. Cuma intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, dia akan menempatkan diri, akan terbaca bahwa objek ini, dia berlubang, gitu ya. Oke, step berikutnya. Kita akan, apa namanya, mulai membuat si organic shape-nya tersebut. Nah, saya sudah, andaikan semua ini sudah diletakkan seperti ini, gitu ya, lalu objek yang ini juga nanti, dan ibu si landscape-nya sudah jadi punya ketebalan, gitu ya, dan seterusnya, kita tiba di saatnya untuk membuat objek ini menjadi objek tiga dimensional. Jadi, axial line yang Bapak dan Ibu sudah bikin dia berdiri, gitu ya, sekelilingnya itu, gitu ya. Nah, ini yang akan kita eksekut. Nah, silakan untuk perhatikan ke arah screen, ya. Kita akan mempergunakan perintah namanya Sabdi. Sudah, jadi gini, harus dipastikan bahwa Rayno Bapak itu, dan Bapak dan Ibu, dan rekan-rekan sekalian itu adalah Rayno 7. Karena Sabdi hanya ada di Rayno 7. Jadi kalau Rayno 6 kebawah, tidak ada fitur tersebut, ya. Jadi, akhirnya itu dapat diingatkan untuk mendownload dan meniksa Rayno 7. Nah, saat ini yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana Sabdi berperan. Silakan untuk lihat screen. Pada awalnya ada sebuah fitur namanya pipe, atau multi-pipe. Multi-pipe itu seperti membuat tubular, dan kita selek si curve ini, gitu kan. Semua curve ini saya selek, lalu saya enter, lalu saya masukkan value-nya, misalkan 0.5. Caps N-nya saya open. Lalu apa yang terjadi? Sorry, sorry, sorry. Pipe biasa, ya. Sorry. Harusnya pipe biasa. Ini yang umumnya ada, ya. Pipe. Pisa. Pipe, lalu pilih multiply. Lalu enter. Nah, nanti dimasukkan value-nya berapa? 0.5, misalkan. Nah, yang terjadi adalah seperti itu. Sementara, yang kita harapkan adalah membuat objek seorganik ini, kan. Dimana dia ada bagian yang mengecil, gitu kan. Ini pun juga sebenarnya lebih ke arah dua-dimensional, ya. Karena interiornya yang tiga-dimensional, tapi kalau luarnya dia masih dapat-dapat aja. Nah, lalu yang akan kita gunakan adalah si fitur baru tersebut, namanya sub-D, yang dia bisa solving part-part yang ada di sini. Jadi, bagaimana pertemuan ini dengan ini kan tidak langsung solve, ya. Jadi, ibatnya ini perlu saya bullion dulu, nih. Model di Rhino. Kita bullion union, namanya. Sehingga dia menjadi satu entitas, gitu ya. Tidak terpisah-pisah lagi. Nah, untuk gugah kasus, modeling seperti ini cukup rumit, gitu. Dan secara topologi banyak kendalanya pada saat akan di-execute, gitu. Ataupun sudah dilihat result-nya. Nah, yang kita lakukan adalah membuat dia dalam objek, dalam fitur si sub-D. Jadi, silakan, kalau di sini ada sub-D, di sini ada perintah multiply. Atau diketik multiply juga bisa. Jadi, silakan lihat screen. Saya selek ini semua. Kalau tadi pipe doang yang kita ketik, yang ini sekarang kita ketik multiply. Luchis ini adalah sub-D, objek sub-D feature. Nah, dia akan bertanya, radius berapa sih yang akan kamu masukkan? Saya masukkan kata-kata 0,3 deh. Caps N-nya kamu tutup atau enggak? Enggak, saya diket off. Lalu, strut division-nya. Strut division-nya berapa? Satu aja. Artinya, antara dalam satu segmen itu, cuma ada satu subdivision. Enter. Nah, ini yang terjadi. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, objeknya sangat smooth sekali. Dan dia transisional antara satu pipa ke pipa lainnya, itu bisa diatur. Oke, kita ulang ya. Jadi, select objeknya. Kebetulan ini sudah saya group ya. Jadi, select objeknya. Kalau mau di-ungroup juga boleh. Ungroup dulu. Lalu select satu-satu. Jadi, saya saran sih, yaudah, group aja. Lalu, multiply. Lalu, masukkan value-nya 0,3. Lalu, kalau misalkan catch-nya itu di-online, apa yang terjadi? Nanti bisa dilihat ujungnya itu jadi enggak tubular. Enggak circular section. Dia menguncup di ujungnya. Coba kita tes. Jadi, kita kembalikan saja. Jadi, modify. Lalu, masukkan itu. Lalu, kita key off. Lalu, kalau kita subdivision jadi 0, jadi, dia enggak ada subdivision ya. Enggak ada pembagi tengahnya lagi. Jadi, dari pertemuan sini langsung dibikin ketemu ke sana. Jadi, dia lebih organik lagi. Tapi, kalau saya saran, pekeraman sih, lakukan subdivision tetap hadir ya. Karena, in case of digital fabrication, biasanya ini malah diperlukan. Ya, kelihatan ya. Di sini ada subdivision lagi. Oke. Silahkan buat Bapak dan Ibu untuk ketes ya. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau ini tidak cukup, wah, ini udah bosan nih. Yaudah. Coba yang di yang ini, coba di yang lain, coba yang di ini, boleh. Tapi, lakukan dulu ini. Cukup ini dulu sih, saya kasih waktu 2 menit. Multipipe perintahnya. Multipipe yang ini ya. Pak Dhani ada permintaan di kolom chat. untuk lebih dekat dengan mic-nya. Mungkin suaranya kurang jelas, Pak. Dinyanyi ini saja, Pak, sekarang, Pak. Kalau lagu bisa jelas. Sebentar, saya cari clip dulu. Ada pertanyaan bagi Bapak dan Ibu, silakan langsung buka mic atau langsung ke kolom chat. Kalau malu. Bapak, nyanyi dulu, tarik nada. Beber langsung. Nanti lama. Jadi karaoke ya, Pak. Oke. Sudah ya, 2 menit. Oke, kita masuk ke tahap akhir dari tutorial sub-DD yang Rhino. Jadi, tadi Bapak dan Ibu, saya rasa sudah mengetes ya, multiply sub-DD yang ada di sini. Lalu, ini tampilan akhirnya. Lalu, kita akan masuk ke mengkombinasikan semuanya. Jadi, silakan untuk select object yang ada di sini. zoom extend sehingga kita bisa masuk ke tengah. Lalu, sekarang kita akan mengeksekusi objek-objek yang kita perlu di-execute menjadi organic tube. oke, mudah sebenarnya. Ya, dari yang tadi sudah dilapis sesederhana ini. Klik objek yang sudah ada. Ini, ya. Ini sudah saya group. Ini, dan ini. silakan press shift button atau pencet tombol shift untuk memilih lebih dari satu group, satu objek. Kira-kira yang dipilih adalah yang tadinya warna sihan ini, lalu diambil semua ya. Bisa juga di-drag seperti ini nih. Jadi, digeser sedikit sehingga tampil seperti ini. Lalu di-drag, ambil semua dari kanan ke kiri. Nah. Oke. Nah, setelah itu, silakan ketik multi-pipe. Lalu, enter, caps-nya off, enter, strut subdivision-nya 1. Oke. Sudah jadi. Oke. Perlu di-ulang. Oke. Lagi ya. Ambil yang kita perlukan. Multi-pipe, set radius-nya kalau 0,3, saya rasa lebih, proporsinya lebih tampil menarik. Enter, enter, enter. Oke. Itu. Silakan untuk dicoba. Saya kasih waktu 1 menit ya. Nah, setelah ini kita harus mulai bergas ke grasshopper. Oke. Oke. Untuk yang sudah, silakan di-test aja ya. Jadi, bisa lihat tampilannya. Ganti misalkan view mode-nya menjadi render. Lalu bisa dilihat jadi misalkan jadi pan. Jadi, teknikal, bisa ray trace. Ray trace itu sedikit seperti ray tracing. Jadi, kayak di-render gitu ya. Tapi, shading-nya jauh lebih smooth lagi dari default view yang render tadi. Dan ini bisa di-stop nih. Oke. Dan seterusnya. Tapi ini hubungannya sama view mode. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, sebelum berakhir, saya akan mengajak Bapak dan Ibu membuat gambar tampak-tampak-tampak atas, empat-tampak, dan perspektif, tapi dua-dimensional. Nah, di sini saya sudah sediakan satu kurva. Coba klik di sudut sini ya. Nanti ada pertanyaan dia. Sebentar. Susah. Ini biasa kelihatannya kalau dijadikan wireframe, ini kelihatan ada, harusnya ada satu kurva tipis. Nah, itu dia. Ya. Silahkan buat di, atau begini caranya. Bisa juga sih. Agak dimiringin ke atas, sehingga horizonnya itu adalah bagian atapnya. Lalu ambil dia, di-drag dari kiri ke kanan, nanti dapat tuh. Sebuah kurva. Nah, kurva ini, silahkan, mohon lihat screen ke depan, ini di-extrude aja. Kurvanya, kira-kira di 0,3 mungkin ya, value-nya. Ke arah atas. Oke. Enter. Misal ya. Jadi, silahkan buat di, melakukan seperti ini. Saya kasih waktu satu menit. Jadi, cuma extrude si kurva yang tadi. Jadi, pilih kurva yang ada di sebelah sini, dengan cara, ya horizonnya diarahkan, seperti ini, sehingga, kita kalau select dari kiri, kiri ke kanan ya, di-drag aja. Nanti terpilih tuh, si kurvanya. Lalu, kita extrude ke atas. Extrude curve ke atas. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya akan melatih Bapak dan Ibu untuk mulai memanajikan objeknya dulu. Pertama, ini tidak berada di layer yang kita harapkan. Oke, kita coba bikin layer-layer baru. Pertama, kita buat layer. Misalkan, kalau saya kasih nama, misalkan, apa namanya, building. Saya kasih warna abu-abu tua, building. Ini biar tidak bingung, saya turun ke bawah. Lalu, berikutnya lagi saya bikin landscape. Sebenarnya kalau misalkan ingin memberikan nama layer yang per-NS itu sebenarnya ada nomornya sih. Seperti yang saya tunjukkan di bawah ya. Ini seperti itu. Jadi nanti dia terurut, tapi gini. Ini kan buat latihan. Landscape. Landscape saya taruh misalkan di warna hijau. Seperti itu. Lalu, sudah. Lalu, saya taruh lagi biar tidak bingung. Misalkan, ini kita pilih ya. Roof garden. Ini saya kasih warna hijau lebih. Ini perhijau. Dari warna yang enak. Ini misalkan. Ini hanya untuk tampilan. Sekarang tiba saatnya untuk assign objek-objek tersebut. Jadi pilih dulu si misalkan ini sebagai building. Building. Klik kanan ya, si nama layernya. Lalu, change object layer. Sekarang dia sudah dipindahkan. Building. Jadi warna abu-abu tua ya. Landscape-nya. Pilih itu. Change object layer ke situ. Jadi pilih dulu si layernya. Lalu pindahkan dia ke situ. Yang ini. Klik kanan. Change object layer ke situ. Oke, silakan satu menit Bapak, Ibu untuk membuat layer dan meng-assign si objek-objek kita ke layernya. Bersambun di sini. Sorara menulis. Mari... Bersambun di sini. Terima kasih telah menulis. Terima kasih. Nah, sekarang kita mematikan seluruh layer kecuali tiga layer terakhir. Jadi, pilih dari sini sampai paling bawah, lalu pindahkan dulu si layer-nya ke building. Atau klik kanan si building, lalu set current. Nah, lalu ini dari sini kita matikan. Atau kali klik yang lampu ini, set, mati semua. Oke, nah sekarang kita siap untuk membuat gambar tampak-tampak. Yang which is ini adalah bagian yang paling males untuk dilakukan kali ya. Karena bentuk organik relatif sulit untuk divisualisasiin secara dua dimensional katanya. Dengan teknik native modeling bersama NURBS-nya di Rhino ini relatif lebih mudah. Jadi, ada satu feature namanya Mag2D. Jadi, silahkan untuk klik objek yang ada di sini. Klik objek yang ada di situ. Pilih, lebih enak tampilnya di ini ya, di viewport dia perspektif ya. Lalu pilih tampilan yang paling menurut Bapak dan Ibu menarik yang mana. Lalu ketik make 2D. Nanti akan keluar dialog box seperti ini. Lalu ada pertanyaan. Yang mau dibikin apa sih? Mau view si perspektifnya aja? Oh, enggak. Saya mau tiga tampak atas, depan, kiri, atau ke kanan. Lalu satu perspektif. Nah, dari situ tolong perhatikan opsi-opsi dari apa yang dibikin di dua dimensionalnya ini. Saya saran selalu maintain source layers. Dengan demikian, nanti layarnya akan terpisah-pisah antara layarnya building, layarnya root garden, layarnya landscape. Kalau layarnya ada 100, juga 100-100nya akan dipisah-pisah. Lalu klik tangan edges. Kenapa? Karena memang kita akan mengeksekusi bentuk-bentuk atau edge-edge yang curvature di si modeling ini. Lalu yang terpenting berikutnya adalah lebih baik di grup. Jadi, nanti kalau sudah ke PD dan midah-midahnya ini gampang. Nah, sekarang sedikit dipastikan seperti ini. Jadi, search angle projection, maintain source layer, group output, dan tangan ini. Lalu kita ketik, kita klik OK. Otomatis nanti layer-layer baru akan tampil di sini. bisa dilihat ya di sini. Sekarang dia lagi di eksekusi, dia akan mengeksekusi layer yang ada. Ini biasanya takes time. Kelihatannya. Keluar layer baru. Keluar semua. Jadi, seberapa... Di sini juga harus cukup... Apa... Playernya banyak ya cukup lama. Oke, nah sekarang kalau Bapak dan Ibu lihat. Masuk ke viewport-nya top. Nah, di sini sekarang kita sudah punya gambar 2 dimensi dari seluruh gambar yang ada. Ini tampak depan, tampak kanan, lalu ini juga tampil rapih gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi, terakhir di Rhino ini kita bisa pakai namanya clipping plane. Jadi, silakan masuk ke viewport top, eh sorry, front. Lalu klik kanan, eh klik si rollout ini sampai menemukan clipping plane. Lalu bikin kotak yang ke arah sana. Oke, jangan kaget. Perspektif lagi. Lalu kita geserkan objek yang ini ke mendekati ini. Lalu, ini sebagai bonus aja sih. Ini masuk ke objek property. Di sini akan ada layer nih, sebelah kiri ada objek property biasanya. Lalu pilih yang tadinya front, dimatikan check-nya jadi perspektif. Nah, sekarang kalau digeser-geser, kalau ingin mudah sih ketik gambolnya ya. Nah, ini bisa dilihat nih kotaknya seperti itu. Dan silakan kalau mau di make 2D gitu ya. Make 2D. Ini jangan diambil nih, jangan dikutik-klik si make 2D-nya. Si clipping plane-nya cukup si objeknya aja. Lalu ini bisa dikutik make 2D. Kalau kita hanya butuh perspektif, tinggal pilih pilihannya yang view. Jadi, kalau kita bicara potongan perspektif, well, harusnya sudah bisa eksekutif ya. Nah, ini jangan kaget, dia pasti ada di kolorinat 0001. Jadi, nggak digeser aja. Ini udah ada. Kalau misalkan, ini mungkin lebih clear-nya kalau kita tampilkan di mute mode-nya adalah si fan. ya, kelihatan ya. Gitu. Oke. Itu untuk si rhinoceros-nya. Ada pertanyaan. Saya langsung ke grasshopper aja kali ya. Biar waktunya cukup. Jadi, nanti kita gabungkan semua pertanyaan di akhir. Oke. Sampai sejauh ini saya rasa harusnya bisa diberkati. Dan ini tutorial ini semua direkam. Jadi, nanti Bapak dan Ibu bisa minta ke pihak organizer untuk menyimak kembali ya si tutorial ini. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi yang grasshopper. Silahkan untuk mematikan terlebih dahulu. Ini bisa clipping plane-nya dibuang aja, di-delete. Biar nggak bingung. Lalu kita pilih beberapa layer yang dinyalakan. Curve basic drawing. Yang lain dimatikan saja. Jadi, yang dinyalakan curve basic drawing. Lalu landscape-nya boleh. Landscape-nya tapi kita lock. Lalu ini tidak perlu curve subdivision. Cukup nyalakan saja si curve basic drawing. Lalu curve exterior layout-nya dinyalakan tapi di-lock. Kalau tidak perlu si MAC 2D ini disimpan dulu aja di-hide aja di-turn off si layarnya. Oke. Tetakan dia di sebelah kiri sini. Lalu kita akan running si grasshopper. Oke. tolong grasshopper-nya diletakkan seperti ini. Lalu kita akan pilih nama file-nya adalah yang Leonardo Leonardo GlassCube Box Mall Leonardo GlassCube 001 Oke. Silahkan untuk lihat di sini ya. Jadi saya akan saya akan punya viewport seperti ini. Dan Bapak tolong Dapak Debu tolong lakukan hal yang serupa. Lalu layarnya nyala hanya dua ini saja yang lainnya dimatikan dengan satu layer di-lock. Lalu ini bisa ini bisa ditutup dulu ya. Biar nggak bingung. Lalu kita sekarang punya kanvas grasshopper seperti ini. Mohon dipastikan sudah berhasil semua. Kalau ada yang belum berhasil membuka si grasshopper-nya boleh di-info kan. Oke. Sudah? Oke. Berarti sudah semua ya. Nah. Saya jelaskan tentang si grasshopper kanvasnya dulu. Jadi si grasshopper ini dia adalah sebuah visual programming tooling untuk rhinoceros di mana dia bisa associated terhadap apa yang ada di rhinos ini. Bisa juga dia stand alone terhadap objek yang dibikin di sini tanpa dibuat terlebih dahulu di rhinoceros. Jadi baru setelah jadi setelah jadi si formulanya baru di-bake gitu atau dihadirkan di rhinoceros. Jadi rhinoceros tersebut ini pun juga adalah pemodelan virtual dan si grasshopper ini adalah virtualnya dari pemodelan virtual. Jadi kayak nested virtual gitu ya. Logikannya kayak gitu. Karena di sini hanya lebih banyak logik-logik. Agak-agak sulit untuk mereka yang langsung belajar grasshopper tanpa mengetahui rhino model seperti apa. Jadi saya saran selalu belajar rhino basic-nya dulu, rhino modeling-nya dulu baru mempelajari si grasshopper. Karena apapun yang ada di grasshopper itu adalah permujudan implementasi atau implementasi komen-komen rhino seros yang default yang kemudian dijadikan lebih visual programming. Nah, di sini saya akan membahas pertama kali adalah navigasinya dulu. Jadi yang kita sebut di sini adalah canvas grasshopper. Canvas grasshopper. Canvas grasshopper ini akan terdiri dari banyak komponen seperti yang saya tunjukkan di sini. untuk saat ini Bapak dan Ibu mungkin cuma berhenti sampai si display. Jadi yang ke arah kiri dari sini ke sini itu kebetulan ini adalah komponen yang saya pergunakan keseharian. Nah, di sini ada komponen visual art yang tadi Pak Everth sudah jelaskan visual art ada di rhino seros juga bisa berlaku di grasshopper juga bisa digunakan juga di grasshopper. Canvas ini jadi ini saya paksa untuk dia full screen canvas dulu ya biar saya jelasin lebih gampang. Canvas ini dia terdiri dari komponen ini adalah komponen dari setiap komponen ini dia diatur dalam beberapa tab jadi tab parameter tab matematika tab set tab faktor tab curve tab surface meshes intersection translation display ya kira-kira kayak gitu. disini hujan besar sebentar oke lalu dari komponen-komponen yang ada di sini ini biasanya terdiri dari komponen macam-macam ya jadi tabnya ada di sini lalu setiap komponen terdiri dari komponen yang harus dimasukkan input ya which is itu ada di sebelah kiri ini kalau kursor diarahkan ke arah sebelah kiri dia minta input kalau kursor diarahkan ke sebelah kanan dia minta output seluruh dari komponen bekerja seperti ini sebentar saya corep dulu jadi cara baca begini komponen ini yang saya sebut komponen adalah ini ya nah lalu si komponen itu dia akan terbagi ke dalam dua bagian untuk kita meletakkan kursor si apa namanya si mouse kita ya daerah yang sini adalah input sudah pasti input sementara daerah yang sini adalah sudah pasti output output gitu kan nah yang tengah ini dia adalah nah si komponennya dengan beberapa atribut yang bisa kita ubah-ubah gitu nah lalu ini saya tunjukkan jadi kalau misalkan bapak dan ibu melihat arahkan kursor ke arah kiri gitu ya dia akan meminta dia akan menunjukkan value-value yang terkandung di dalamnya kalau dia ke kanan berarti dia output kalau dia tepat di tengah-tengah dia khusus membicarakan tentang si komponen begitu juga untuk klik kanan klik kanannya dia kalau kalau di klik kanan si inputnya si curve ini dia akan meminta akan punya beberapa atribut lain ya node size juga sama root size juga sama gitu ya nah ini adalah komponen gitu ya si komponen-komponen ini berjalan linear jadi dia kalau dimasukin ke sini dia gak bisa puter lagi ke sini ya dia pasti merah artinya apa fail nah kalau kalau ibu dan bapak lihat disini warna apa sih warna orange itu orange itu ya orange itu menunjukkan bahwa komponen tersebut masih kosong masih MP parameternya tapi kalau yang warnanya abu-abu dia sudah berisi nah sekarang kita tes kita tes ya kita tes saya saya minimize dulu si saya atur seperti ini oke sekarang boleh lihat ke screen lalu kita akan lakukan bersama-sama klik kanan si si klik kanan di tengah ya si komponen ini lalu kita akan masukkan kurva nah pada saat kita masukkan kurva kita pilih dulu aja set one curve ya otomatis gas offernya akan kumpet dia bahkan hilang dulu gak masalah artinya dia akan pindah ke si rhinoceros dan di rhinoceros dia bakal ada command prompt bertanya curve mana atau edge yang mana yang akan dijadikan referensi nah kita pilih misalkan yang ini ya nah kalau bapak dan ibu lihat disini warna yang tadinya orange sekarang menjadi warna abu-abu muda artinya apa berarti sudah di assign udah ada udah gak empty lagi parameternya nah sekarang kalau di klik kalau dia sudah di klik lihat disini dia sekarang ada warna hijau artinya di rhinoceros objek ini sudah di assign terhadap dia terhadap komponen ini kira-kira kayak gitu ya nah oke kita coba nih kita masukkan beberapa dulu ya jadi ini di clear dulu clear clear values klik kanan clear values oke sekarang boleh dites oleh bapak ibu saya kasih waktu satu menit ya klik dulu objeknya lakukan set one curve set one curve pilih salah satu curve yang ada disini sekarang warnanya warnanya udah abu-abu oke mungkin saya kasih waktu satu menit pada saat assign pasti hilang dulu ya jangan tidak perlu panik jadi set one curve ini pasti hilang dulu karena dia kayak memindahkan fokus kita untuk sekarang dipilih dimana sih kurvanya kalau sudah dipilih di klik dia akan muncul lagi atau di enter dia akan muncul lagi oke satu menit oke pertanyaan itu ada di kolom chat oh oh yang tadi sudah ya oke sorry pak oke kita lanjut ke berikutnya nah ini memilih satu kurva ya memilih satu kurva ini ya yang terpilih satu kurva tapi kalau mau beberapa seperti apa kalau saya saran beberapa bisa dipilih dengan cara tadi cuma membedakan adalah memilih parameternya dengan set multiple curves gitu ya atau bisa juga pilih objeknya dulu kebetulan saya sudah pilih objek yang ada di sini ini semua ya betul lalu bisa set multiple curves nah sekarang sudah masuk semua jadi kalau di klik si curve ini semua warna hijau gitu ya oke saya rasa ini mudah sekali jadi sekarang kita akan lakukan memilih curve yang ada jadi kita semasukkan parameternya set multiple curves lalu kita pilih semua yang ada di sini ingat yang lain sudah saya lock jadi saya tidak masalah begitu sudah selesai klik kanan atau enter ya sekarang sudah terpilih semuanya oke oke nah sekarang kita akan masukkan ke dalam perintah subdivide nya yang multi-pipe yang tadi jadi multi-pipe ini adalah multi-pipe feature yang ada di Rhino yang tadi sebelumnya saya latih ke bapak-bapak dan ibu semua yang membedakan adalah kita running ini secara visual programming secara grasshopper oke sekarang kita masukkan parameternya jadi curve ini kita jadi prinsipnya gini kita pada saat kita membuka sebuah komponen kita harus tahu dia minta parameter apa sih gitu kan nah bisa dilihat di sini kalau diarahin ke arah sini kursornya ke atas atasnya dia bilang parameternya adalah curves yang ini parameternya adalah node size biasanya ini angka gitu angkanya desimal ini titik ya size point ini titik ini angka juga oke kita masukkan curve dulu deh jadi sekarang cara laku ini seperti ini jadi tarik klik kiri dari ujung dari ujung komponen yang ada di sini klik kiri ya sampai keluar panah atau kebalikannya boleh ambil dari ujung output sini ke arah curve sini jadi kalau arahkan ke arah output ini masukkan ke input curve ini nanti dia snapping kok nempel nempel ini belum saya rilis nih jadi masih dipencet kena gitu kan nah kayak gitu kalau misalkan ibu salah nih saya salah masukin atau bapak salah masukin ini ke sini nih dia pasti warna orange pasti dia artinya masih dianggap bukan itu komponen atau merah salah jadi jangan takut pencet atau press control button sambil tarik klik kiri dari sini nanti keluar ada icon negatif negatif nah gitu ini ke sini kalau mau dicabut lagi berarti pencet control sambil tarik pakai mouse ke kiri ya itu buat ngerilis oke silahkan di coba dulu masukkan ke situ ya udah ya udah kelihatan tuh pasti mudah sekali sebenarnya gak super sama gini-gini aja sih nyolok-nyolokin lalu dari situ kita mulai masukkan apa namanya apa namanya lupa bikin 0 dari awal input ini jadi klik input jadi masuk ke tab parameter parameter set dan sebagainya ambil yang parameter lalu di dalam di dalam sectionnya input keluar nanti ada number slider number slider defaultnya dia berjalan slider-nya dari 0 jadi bisa digeser 0 sampai 1 gitu ini juga kalau mau diubah ya double click slider-nya lalu value besar ini kita ubah ya angkanya gitu nah sekarang kita coba dulu masukkan dulu yang ini Bapak dan Ibu ya masukkan dulu si 0.45 ini ke strut size udah kalau sudah coba digeser slider-nya dari kiri semakin tipis sekali itu si sub-nya ke kanan semakin besar dan dia menjadi datar kayak pipa tapi daerah pertemuan antara pipa-pipa yang ada dia sudah solving sudah solve ya ini dia kita taruh yang tadi kita taruh di 0.45 oke berikutnya kita masukkan saya lupa ya kita masukkan node size jadi ini adalah besaran si node-nya coba digeser mau seberapa kecil node-nya dia nanti proporsional terhadap si apa namanya lupa proporsional terhadap si tubularnya gitu ya terhadap tubularnya nah silahkan dicoba ya ini sambil saya berbicara sambil bapak mencoba dan ibu mencoba ya jadi inilah yang disebut dengan parametric modeling dimana parametric modeling itu dia adalah sebuah pemodelan yang generatornya dia untuk mengenerate objek yang ada di isu portnya kita itu mempergunakan set dari banyak parameter gitu ya bisa satu bisa dua bisa ratusan bisa ribuan juga sebenarnya tinggal seberapa sanggup di handlernya gitu nah kenapa sebut sebagai parametric modeling karena disini parameter-parameter inilah yang akhirnya mengupload pemodelan meng-input formula yang ada di pemodelan secara parametric jadi pada saat parameternya diubah dia secara otomatik akan mengupdate objek-objek yang degenerate yang dilahirkannya gitu kan kira-kira kayak gitu oke tahap berikutnya adalah sebentar ini sudah yang lainnya sederhana sih sebenarnya jadi kalau segmen dia mau jadi berapa segmen n-offset dia mau seberapa jauh tapi gak ada ini n-offset biasanya sini sih berpengaruh gitu ya ini bisa dibesarkan juga bisa diubah juga kalau mau diubah lebih dari satu ini kan value maksimumnya dia satu kalau misalkan ibu dan bapak melihat oh ini terlalu kecil atau mau di lebih terlalu besar parameter ujungnya maksimumnya udah masuk ke double click si slidernya lalu kita ubah objeknya eh sorry kita ubah value maksimumnya disini jadi double click dia lalu kita ketik misalkan paling besar di 0,8 deh ya sorry 0,75 gitu ya 0,75 lalu harus di klik ya bapak ibu cek oke lalu harus di okein oke artinya dia assign nah jadi sekarang dia startnya dari 0 sampai kalau 0 itu gagal jadi dia sampai 0,7 kalau misalkan 0 mau dibatasin juga yaudah minimumnya kita kasihin nilai 0,15 misalkan artinya 15 cm unitnya ini kebetulan saya pakai meter jadi tarik ke sini dia jadi 15 lalu tarik ke sana dia maksimumnya 7 kira-kira kayak gitu ini berlaku juga untuk copy dan paste jadi klik sebagai contoh klik si slider yang ada sini delete lalu ini di ctrl-c ctrl-v ya masukkan ke tool size ya bisa kayak gitu andaikan value-nya sama bapak dan ibu value-nya selalu sama antara ini dengan ini dan pengen berjalan proporsional ya gak apa-apa ya ini ini rilis dulu ya sambil pencet ctrl dia dirilis oke lalu ini dimasukkan ke root size jadi dari satu parameter dari satu slider parameter parameter slider ini bisa jadi dia punya relasi jadi dengan satu parameter saja mengubah semua di satu kasus tertentu semakin sedikit parameter yang kita asosiasikan yang kita relasikan itu semakin menyenangkan jadi ibaratnya sebagai contoh bapak dan ibu bisa mempergunakan katakanlah sekarang kita punya teorinya gini si node size ini selalu lebih besar 0,25 dari stroke size-nya misalnya atau kebalikannya jadi kita bisa masuk ke mass disini lalu disini ada namanya operator mathematical operator pilih multiplication lalu kita masukkan angka bisa di copy juga misalkan kita ambil parameter slider juga disini kita 1 per 4 oh ya sudah berarti value disini misalkan yang akan kita pakai adalah si stroke size-nya stroke size-nya itu selalu lebih kecil 0,25 dari stroke size-nya berarti stroke size-nya 0, sekian harus lebih kecil dikali 0, dikali 2,5 sama dengan ini jadi dia hanya satu slider aja nih yang diubah karena dia selalu mengikuti atau kebalikannya kalau ketuker berarti begini sebentar kalau ketuker bukan dikali berarti dibagi jadi kita pakai namanya matematika operation-nya adalah pembagian division ini misalnya oh kan gedup bisa juga jadi ya itu sekarang ini berjalan secara parametrik kira-kira gitu ini saya pecah dulu sampai sejauh ini ada pertanyaan terlebih dahulu yang saya tunjukkan disini relatif sangat sederhana tapi ini adalah hal yang menurut saya sangat visual dan despektif menggambarkan tentang apa itu parametrik modeling dan mungkin dengan demikian ini bisa mengurangi keengganan kita buat belajar parametrik modeling ya karena sebenarnya hanya dia operasinya relatif seperti ini oke ada pertanyaan lebih dahulu oke kalau tidak ada pertanyaan silahkan untuk mencoba-coba Bapak dan Ibu ya saya kasih waktu dua menit oke selamat menikmati terima kasih 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 Maaf, maaf. Jadi di sini kita masuk ke... Jadi di sini ada... Kalau saya ulang, saya ulang ya. Jadi di sini kita ada surface. Ini adalah membuat surface dari 4 garis. Lalu berikutnya kita punya divide domain. Di sini ada dimask. Jadi bentuknya adalah logik. Lalu fungsinya adalah untuk membagi bidang ini secara dua-dua dimensional. Defaultnya dia sudah ada nilainya 10 dan 10. Saat ini hero-kan dulu. Lalu berikutnya... Jangan hero-kan dulu. Lalu berikutnya kita masukkan iso-trim ini. Ini adalah fungsinya buat nanti apa yang sudah dibagi di sini dia jadi pecahan-pecahan kecil-kecil. Isotrim ini inputnya surface. Bisa nggak sih surface dimasukin ke kurva? Nggak bisa. Ini kan kurva. Dia minta bentuknya surface. Ini kalau outputnya surface. Seperti itu. Lalu berikutnya domain. No domain. Sekarang kalau dimasukin ke sini dia bapak dan ibu sudah lihat bahwa dia sudah terbagi-bagi menjadi 10 x 10 subdivision. 10 ke sumbu U, 10 ke sumbu V. Sekarang kita ubah. Jadi masuk, kalau ingin ubah-ubah ya. Kita masuk ke parameter. Di seksinya input ada number slider. Numerical slider. Pilih di sini. Lalu, double pick dia. Lalu kita ubah tipe angkanya. Ini kan rounding. Jadi dia desimal. Ini integer. Bilangan bulat. Ini bilangan genap. Ini bilangan ganjil. Saya masukin bilangan bulat. Integer. Lalu maximum range-nya saya masukin 10. Lalu klik OK. Oke. Ini sekarang slider-nya sudah gerak dari 0 sampai E1 sampai 10. Oke. Ini saya copy. Lalu saya masukkan ke value di sini. Jadi sambil Bapak dan Ibu lihat sebelah kiri ya. Automatically dia sekarang berubah. Jadi subdivision-nya 5 x 5. Berikutnya kalau mau digedein, dia bisa jadi 5 x 2 dan seterusnya. Tergantung sama kebutuhan kita. Nah ini biasanya bermanfaat buat modeling. Akhirnya kita bisa membuat paneling gitu ya. kira-kira kayak gitu. Oke. Sebelum berakhir, Mbak Nila, saya punya waktu berapa lama lagi? Kalau masih mau dilanjutkan, lanjut aja Pak. Berapa lama lagi? Berapa menit kira-kira? 10 menit. 10 menit ya? Oke. Nah, dari apa yang ada di akhir sini, ya, ini, 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 pengenalan yang sangat sederhana sekali tentang si Brasoper, tapi biasanya ini yang membuat kita bingung sih, sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi, mereka yang belajar Brasoper, mereka bingung ini apa. Tapi, logikanya seperti itu. Nah, pada saat kita modeling ini sudah selesai, ya, saya berkutip, namanya kita, tapi, sepaham saya, desainer itu tidak akan menyelesaikan desainnya sebelum waktu habis. Jadi, andaikan ini desainnya sudah selesai, kita nyatakan selesai, gitu ya, habis waktunya, gitu kan. Lalu, kita harus membuat dia menjadi objek ya, karena ini gak bisa diapa-apain di rhino, gitu ya. Ini gak bisa diapa-apain di rhino. Jadi, harus kita lakukan apa? Kita harus lakukan proses namanya baking. Jadi, ini, adonan-adonan yang ada di sini, itu harus di-baking, gitu ya, dimasukkan ke dalam rhino. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Output yang ada di sini, gitu ya, kita harus klik objek terakhir, lalu klik kanan, lalu di sini ada perintah namanya bake. Lalu ini di bake. Oke. Di sini dia bakal nanya nih, pakai, pakai yang mana ya, gitu kan. Si, si, layernya. Bentar, saya cek dulu. Saya coba cek dulu, layernya aman gak. Oke. Kita coba ya. Jadi, klik kanan sini, bake. Kita pilih namanya, ghsurface. lalu grup gak? Amannya sih di-grup dulu. Yes. Lalu kita okein. Oke. Kenapa dia tidak muncul? Karena layernya masih di-offin. Saya ulang ya, layernya saya nyalain deh. Saya ulang. bake. Masukin ke ghsurface layernya. Grup. Oke. Ini udah muncul. Lalu atapnya nih. Atapnya udah sama nih. Misalkan ini, bake. Lalu, ghsurface. Saya ambil dua-duanya dari layernya. yang sama deh. Oh, sorry. Ini lalu. Yes. Oke. Nah. Sekarang, kalau misalkan mau dilihat, ya. Ini sekarang kita udah punya. Yang tadinya kita sudah tidak bisa mengambil objeknya karena dia masih bentuknya si graphoper. Sekarang, objek yang sudah dibikin graphoper itu bisa dimodifikasi di rhino-nya gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Gitu. Ini bisa, kalau misalkan mau dilihat lebih lanjut, ini bisa di, kita di sebelah kanan atas ini ada view mode-nya si graphoper ya. Ini bisa dipilih yang di-offin. Ya, di-offin, dibikin off. Kalau mau dilihat lagi, dia kesini. Kalau mau dilihat, dia view mode. Nah, ini adalah si objek yang barusan kita bikin di, mana? Di graphoper. Dan, kalau dilihat, karena parameternya jauh lebih bisa di-control lagi, lihat deh hasil-hasilnya. Mungkin jauh lebih baik dibanding sama yang tadi diselesaikan secara native modeling-nya di rhino. Oke, kita lakukan make 2D lagi ya. Bagi contoh, saya lakukan make 2D di sini. Yang menarik di sini, kita coba make 2D dia. Sorry, ini kita ganti dulu layarnya menjadi lebih gelap. Kita make 2D dia. Tapi dengan menarik adalah supaya kelihatan bahwa ada objek di balik dia, kita gunakan satu layer baru namanya hidden lines. Jadi, objek yang ada di balik objek itu nanti dimunculkan. Ini oke. ini pilih aja view. Kenapa dia tidak muncul? Karena layarnya saya matikan. lalu tadi oke, ini ini yang ini gak ada karena layarnya saya matikan. Ini layarnya. kalau mau mengambil mengambil objek yang baru saja kita buat pakai print apa? Pakai print selas. Select last object. Selas. Select. Select last object. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Kita pindah ke top view. Lalu saya geser gambarnya. Larik ke paling kanan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa bahkan objek yang ada di baliknya dimunculkan tuh. Kelihatan gak? Ya. Jadi, disini sebetulnya kekhawatiran buat mengubahmu. pada saat kita ada khas membuat tampak bikin tampak 10 tampak deh. Gak perlu takut. Nah, itu dia. Sudah kayak gitu. Dan semua sudah precise. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini paling tahap berikutnya adalah membuat melakukan proses floating ya. Disini bisa pakai print-ah print. Ingat, kita bisa lakukan scaling selama unitnya benar sangat mudah untuk lakukan semuanya. Letakkan 1 banding 200. Lalu kita akan letakkan di mana ini 1 banding 200 kalau tidak salah 1 banding 200 kalau tidak salah serta saya ini A4. Ya kan? A4. Jadi, udah terskala 1 banding 200. Bisa dipindahkan menjadi nanti bisa di ekspor ke instrutor. Seperti yang tadi Pak Ever sampaikan bahwa di era sekarang justru pemahaman tentang interoperability antara software jauh lebih penting. Karena gini, setiap software punya keunggulan masing-masing dan keunggulannya tersebut kadang-kadang tidak bisa disubstitusi. Jadi, yaudah kalau misalnya tidak bisa disubstitusi ya kita harus paham perpindahan tanpa perpindahan ekstensinya aja antar film. Jadi, kita harus paham mana yang hilang-hilang datanya mana yang harus kita sustain yang harus kita jaga sehingga komplain dengan kebutuhan kita. Ini sebagai contoh kalau kebutuhan untuk ilustrasi ini bisa pindahin ke PDF bisa jadi AI dan sebagainya skala bisa kita kita atur dan ini yang paling menakutkan bahkan di dunia kerja pun masih ada aja yang naruh skala yang salah karena mainnya di scaling-scaling doang ada juga jadi ini ibaratnya kita jaga dari hulu ke hilir sehingga data-datanya menjadi baik misalkan ini saya ambil sebagai contoh saja yang tadi terskala yang ini tidak terskala lalu kita coba print tidak jelek-jelek amat kalau menurut saya jadi ini bisa kita atur lebih lagi seperti misalkan dot-dot ini terlalu besar harusnya lebih kecil dan sebagainya itu tentunya nanti bisa bisa di perbaiki layer management dan sebagainya kira-kira 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 seperti itu untuk latihan yang lebih advance saya sudah sediakan untuk bapak dan ibu dan rekan-rekan sekalian satu file GH yang berada di poin 002 dan 003 disini silahkan dibuka saja lanjutannya ini masih kosongannya nanti saya share ke bapak yang kira-kira sudah yang sudah lengkapnya jadi tinggal masukkan sebuah surface saya sudah sediakan satu file disini saya nanti akan share ini gitu ya assign dia ke layer yang ini lalu nanti bapak dan ibu bisa bermain-main dengan dengan subdivision nya logikal bukanya sudah saya susunkan karena waktu cukup singkat jadi silahkan untuk dicoba-coba karena cukup menarik ini bisa dipelajari dimana pun source nya banyak sekarang misalkan objek kita ubah secara otomatis nanti geometrik kita mengupdate semuanya kira-kira begitu bapak dan ibu nanti file ini akan saya share juga saya siapkan semoga bisa memberikan gambaran rekaman dari ini nanti bisa diminta kepada organizer jadi bapak dan ibu bisa dengan mudah mereview kembali mencoba-coba kembali setiap step yang sudah diajarkan tentunya hanya untuk mengingatkan tentunya perlu apabila ingin mendalam ini perlu disiapkan learning bapak dan ibu karena membutuhkan waktu yang didedikasikan untuk belajar hal-hal itu paling-paling ikut dulu ya ibu nila mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita bahas secara